Satu pengalaman void gitu, jadi saya pengen mencari pengalaman void ketika orang melihat ke luar itu sudutnya udah lagi tidak lagi square gitu ya, sudutnya sudah tidak lagi normatif. Nah jadi side-nya seperti ini, anaknya disini. Nah jadi ketika Dark ingin memasuki si rumah ini, ya respon dari bentuk bangunan itu kerasa distorsi terhadap jalan yang ada di depannya. Jadi semua dicoba untuk merespon distorsi sampai ke detail-detail. Jadi detail ini juga keluar impulsif aja ketika saya di lapangan, jadi sebenarnya fasadnya waktu itu udah jadi. Terus saya rasa ini kayaknya proporsinya kurang enak terhadap bidang-bidang lainnya akhirnya di improve-improve di lapangan, kemudian keluar detail-bidang yang akhirnya dieksekusi. Nah jadi dari bentuk yang saya coba jadikan satu identitas ini akhirnya spasialnya tercipta dari berbagai elevasi gitu. Jadi elevasinya banyak, banyak elevasi-elevasi yang mungkin bisa akhirnya saya bisa explore lagi karena tadi bentuk tadi. Jadi bisa dibilang karena bentuknya udah dimainin akhirnya spasialnya bisa dicari-cari. Nah voidnya kayak gitu, next. Ini dari atas. Nah jadi ruang-ruangnya mencoba berdialog lagi dengan eksterior, interior, dengan cara yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, dengan penghuni yang berbeda. Nah jadi elevasinya bisa kita mainin karena volume ruangnya juga berbeda, karena volume ruangnya membentuk diagonal yang akhirnya bisa kita bagi zoning-zondingnya berdasarkan elevasi lantai. Kamar mandi pun juga akhirnya bisa kita definisikan dengan cara yang berbeda, selama fungsinya masih dapat saya rasa bentuk-bentuk yang mungkin sudut-sudutnya tidak memungkinkan untuk jadi ruang pun ternyata bisa jadi fungsi-fungsi yang tetap nyaman. Nah ini satu proyek yang belum jalan ya, tapi kemarin udah sempat dipamerkan di AWS di Korea kemarin. Itu saya ya, lagi selfie. Nah, lagi-lagi soal experience gitu dalam mendesain, karena sebenernya saya agak bosan juga punya proyek rumah tinggal terus akhirnya dicari-cari experience apalagi sih yang ini. Namun tetap kita punya batasan ketika mendesain rumah tinggal, karena spasial, terus culture, masyarakat, urban itu hampir semua mirip gitu, hampir semua ekspektasinya sama. Jadi yang susah adalah mencari karakter yang memang akhirnya jadi sesuatu yang berbeda. Oke, jadi isi rumah ini sebetulnya kayak membuat satu bentuk bayangan dari dinding fasad, sehingga dia punya kemampuan untuk memberikan tampilan yang mungkin tidak kaku gitu. Jadi ruang-ruangnya dibikin lebih luas dengan sudut-sudut yang tidak tajam dan sudut-sudut tadi juga membentuk antara masa dengan lukaan. Oke, nah ini prosesi untuk menuju ke dalam. Nah, di atas juga selalu saya pengen coba untuk menggantikan area hijau yang sudah terpakai di bawah. Nah, yang berikutnya ini saya selalu dapat satu proyek dari, nah ini proyek waktu bulan Juli ya, ini satu proyek yang masuk dari 9 proyek tadi. Jadi ceritanya ini ada pasangan, eh keluarga yang tinggal di Inggris. Jadi dia kayaknya sangat intelektual habis gitu, ini live ya, waduh mudah-mudahan gak denger. Tapi banyak maunya dia, gitu. Jadi coveringnya kecil, tapi keinginannya banyak. Dan keinginannya itu diluar dari imajinasi klien-klien saya pada umumnya. Jadi sangat teknis. Saya pengen rumah yang sustain, yang very-very sustain. Sampai dia bilang, dia sebutkan apa aja kebutuhannya, rainwater, greywater, bikin hidroponik, dan lain sebagainya. Wah, jadi dalam proyek ini awalnya dia pengen, saya bikin rumah, gak perlu dibikinin desain yang keren-keren ya mas. Gitu yang penting, saya punya semua kelebihan dan rumah saya bisa active respon. Wah, keren banget. Kalau mas Ren pasti doyan nih, kayaknya dia kejebak sama saya. Terus, yaudah, tapi pengguninya banyak. Saya dalam satu site, 660, disitu mau dibikin buat 6 bangunan rumah. Bayangin, jadi spasialnya kecil-kecil banget, tapi kebutuhannya masing-masing rumah tuh ada kamarnya, ada living area-nya. Kemudian dengan berbagai cara untuk merespon site, kita bagi masa-masanya. Kemudian kita buat supaya mereka masing-masing punya potensi-potensi bukaan yang beda-beda. Terus, baru kita analisa. Analisa ini cukup panjang jadi di proyek ini. Pertama, kita harus membuktikan ke dia bahwa area hijau yang terpakai adalah 60%. Jadi, di analisa 60% dari area hijaunya harus dibuktikan. Kemudian, Nah, Anda analisa kebutuhan luasan aquaponik. Jadi, di sini, buat anak-anak magang saya yang membantu, terima kasih atas skematiknya yang keren. Itu semua kita beberkan, jika ini bisa dipakai, dan jika kapasitas ini bisa sesuai, dia produktivitasnya bisa segitu buat. Mewiara ikan lelek lah, ikan emas lah, ikan mujayab, dan lain sebagainya. Oke, next. Terus, juga analisa kebutuhan solar panel. Jadi, kita analisa juga kebutuhan dari penghudi yang ada. Sehingga total luas panel surya-nya bisa ketahuan. Next. Kemudian, grade water input-nya, gimana dia kita ambil, gimana kita simpen, dan gimana kita olah, dan kita buang lagi overflow-nya ke rial kota. Next. Ini juga output-nya, untuk kita gunakan kembali ke kamar mandi. Nah, ini rainwater-nya yang kita pakai, kemudian kita tampung lagi, dan kita gunakan kembali. Ini terlalu teknis. Oke, jadi kurang lebih layout-nya kayak gini, supaya site yang linear tadi, tidak kita rasakan secara langsung ketika penghudinya ada di dalam, gitu. Jadi, masing-masing dari bangunan sebenarnya tujuannya saling mengontrol. Jadi, rumah anaknya dengan rumah orang tuanya bisa saling lihat, tapi anaknya kalau lagi ngapa-ngapain nggak ketahuan orang tuanya, gitu-gitulah kita buat. Jadi, supaya sesuai dengan kebutuhan, umur, usia, dan lain sebagainya. Nah, jadi, waktu dia minta dibikin kontainer, saya bilang, kayaknya kalau kontainer, mungkin bisa kita cari bahan yang lebih sustain lagi. Karena kalau kontainer kita bawa, itu ngabisin energi buat bawa satu ubahan ruang yang volume-nya dalamnya kosong, gitu ya. Tapi kalau kita pakai material fabrikasi, kita bisa prefet di lapangan. Jadi, kayaknya saya rasa itu bisa lebih mengurangi embodic energi. Yaudah, akhirnya saya usulin kita bikin pakai fiber semen. Nggak boleh nyebut merek, ya. Gitu. Jadi, semua kita kita buat monolith dari fiber semen. Oke, next. Nah, akhirnya ada satu proyek yang tipologinya sedikit berbeda. Ini kantor. Apa itu? Nah, 10 menit lagi. Oke. Masih 50 slide. Oke, boutique office. Jadi, ini saya dapat komision dari developer untuk bikin kantornya di daerah Jakarta Selatan. Jadi, karena dia bisnisnya boutique developer, jadi ini saya namanya boutique office. Nah, jadi di sini sebetulnya tidak ada masalah soal arah hadap karena sebenarnya arah barat dan timurnya itu ada berada di sisi kanan, sisi yang bersebelahan dengan bangunan tetangga. tapi sebenarnya kalau di Indonesia kan ada satu titik di mana setiap tahunnya dua kali matahari itu bergeser ya. Kalau memang tahu mungkin lebih jelasnya tanya Mas Ren juga. Jadi, saya pengen bikin shading dari arah fasad depan yang bisa merespon itu gitu. Jadi, trendingnya saya pengen bikin dengan material yang modular, kecil-kecil. kemudian Montreal itu tujuannya bisa mengarahkan arah barat sehingga second skin dibuat miring untuk merespon matahari tersebut. Nah, tulisannya gitu. Oke, jadi akhirnya yaudah kita desain itu sebagai detail dan karakteristik buat si fasad muka bangunan. Iya. Nah, ini layoutnya kurang lebih kayak gini. Jadi, ada lima lantai basement di bawah di atasnya ada ini area lobby-nya meeting room dan lain sebagainya. Nah, saja. Kemudian ini ruang kerjanya di lantai dua naik ke atas. Kemudian lantai tiga masih ruang kerja dan lantai attic yang terakhir. Di roof, gitu. Nah, lebih begini. nampak mukanya. Rendernya bagus ya. Next. Rendernya keren banget ini. Ini di attic buat CEO-nya di bawah atas. Nah, ini dia belum jadi. Sabar ya. Nanti kalau udah jadi masuk Arkinesia. Next. Nah, ini satu proyek. Jadi, setelah saya bosen bikin rumah terus akhirnya saya dapat satu proyek di Lombok bikin satu vila ceritanya di depan pantai. Wah, enak banget. Seru banget kan. Liburan terus saya tahun ini karena proyek saya dikit. Nah, kebayangkan kalian mendesain di depan view seperti ini. Keren banget. depannya ada gili, ada gunung, ada bukit, ada sunrise gitu kan. Akhirnya, pendekatan saya berbeda. Saya mencoba untuk mendalami potensi-potensi yang memang sama sekali yang tidak saya kuasai gitu. Akhirnya, saya sempat satu bulan di situ tahun lalu sebenarnya karena enggak boleh pulang rumah. Enggak, saya harus mencoba menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang saya inginkan dan karakteristik budaya yang ada. Karena saya enggak ngerti soal enggak dalam soal kultur, enggak dalam soal material-material alami. Kemudian saya coba untuk mempajarnya dengan singkat. Oke. Jadi di site yang cuma 400 meter saya mencoba untuk membuat satu villa-villa dengan konsep yang apa namanya kompon sehingga masing-masing juga punya unit-unit yang berbeda sehingga karakter huninya pun juga experience-nya berbeda-beda. Nah, akhirnya saya mulai mencorek-corek banyak ide jadi masing-masing unit tuh punya kelebihan dan kebutuhan yang bisa menjawab berbagai macam experience yang diharapkan orang yang datang sini. jadi satu hal yang coba saya tarik waktu itu adalah konstruksi kayunya jadi di sana ada namanya Baruga itu adalah tempat nongkrong orang-orang Lombok yang mana itu sebenarnya jadi ruang tamu jadi setiap nongkrong di Baruga ini pasti kita dipanggil maksudnya kalau kita lewat pasti suruh nongkrong situ gitu sebenarnya gak ada hubungannya sih jadi saya cuma pengen cerita bahwa konstruksi kayunya sambungannya saya coba praktekkan dengan karakteristik bangunan yang ingin saya buat nah itu yang sambungan balok itu yang saya pakai jadi di sana resourcenya ada namanya kayu jati emas ada jati putih ada aduh lian nih oke nah kemudian diambil dari material lokal dari resourcenya lokal jadi di sana punya setiap penghuni tuh punya hutang kayu yang ditampung sendiri kemudian sampai lewat dari 10 tahun baru boleh ditebang jadi nyari itu harus bener-bener ke pelosok-pelosok ke hutan-hutan baru kita bisa dapat nah ini salah satunya akhirnya kita olah kita buat dengan disomil dan lain sebagainya kemudian saya pengen coba untuk mengawetkan kayu ini dengan dibakar gitu jadi setelah dijemur kayu ini saya bakar saya burning jadi teknik ini sebenarnya saya lihat dari waktu jalan-jalan ke Jepang jadi rumah-umah di pinggir pantai itu bisa awet karena memang kayunya itu selain udah diawetkan dikeringkan terus dibakar oke ini pengawetannya nah akhirnya setelah itu baru dibuat sambungan-sambungannya oke nah ini kabin kabin pertama yang udah didesain jadi semua pengen saya bikin semua dari material kayu sama sekali saya tidak menggunakan beton untuk merancang bangunan disini karena emang kayaknya konteksnya tidak lagi soal bangunan yang concrete look dan yang finish look kayak gitu oke nah ini kabin berikutnya experience-nya berbeda lagi dibikin rooftop diatasnya nah ini kabin yang berikutnya lagi ini experience-nya berbeda lagi saya pengen bikin ruang itu linear jadi ketika dia tinggal di dalam situ dia cuma punya satu sisi kemudian ruang itu bukan terbagi daripada spasial lantai tapi terbagi atas spasial sebuah meja gitu jadi kalau misalnya kita tahu meja kan tinggi 75 meja pantry tinggi 85 kursi tinggi 40 gitu tapi bukan lantainya yang flat tapi mejanya yang flat gitu beres nah jadi mejanya yang satu elevasi yang berubah-berubah adalah lantainya oke nah ini udah jadi kabin yang pertama udah terbangun next next ya jadi saya coba juga bikin bukaan transparan bukan pake kaca tapi pake material plastik di dalamnya oke sampai kamar mandinya juga kita buat dari kayu jadi di bawah kayu itu baru kita kasih apa namanya waterproofing kasih plat sebelum kayu itu sehingga tetap bisa di alirkan ke train nah silahkan di booking kalau mau merasakan project saya di lombok lewat airbnb sebelum musim panas lewat oke nah ini baru saya harus panggil rekan saya mas Ren untuk menjelaskan project terakhir saya di satu menit terakhir ya mas guna jadi ini satu project yang sedang berjalan bersama mas Ren di arsitek live mudah-mudahan dari semua ruangan ini sudah subscribe ya kalau perlu dua kali ya jadi kita baru coba untuk mereveal project kita berdua gimana ceritanya mungkin nah langsung aja ya jadi site-nya yang kita dapet di daerah kebun jeruk waktu itu kenapa project ini lama tertunda videonya menunggu-nunggu juga lama episode berikutnya ya karena ternyata yang punya tanah kerepotan mengurus anggaran dan perizinan ya boleh gak gue sebelum ngomong itu sebenarnya pengen tau sebenarnya mungkin beberapa temen ini ngapain sih gitu loh kalau design nanti diikutin aja di video seriesnya jadi waktunya ya sebentar lagi oke gak apa-apa kamu ada 5 menit jadi kenapa ada ini ini sebenarnya iseng-iseng berhadiah waktu itu kebetulan kayak saya Riri juga punya permasalahan mungkin temen-temen arsitek juga ketika orang awam datang ke kita dia selalu nanya gini mas kalau pakai arsitek tuh gimana sih selalu gitu bayarnya habis gitu prosesnya gak ngerti gitu padahal orang punya duit kebayang gak yang gak punya duit akhirnya kenapa kita muncul kali ini sebenarnya sebagai campaign bahwa kita pengen sih mencairkan arsitek memasyarakatkan arsitek sama masyarakat gitu loh ya gak mungkin juga kan kalau kita ketemu terus makanya gunakan youtube ini untuk membuat campaign ini loh gitu loh supaya oh kalau dia lihat ini oh pakai arsitek tuh begini ya nanti gue kalau mau bikin rupa gue cari arsitek deh gitu pokoknya semulia itu harusnya gitu ya jadi kelihatannya sih proyek narsis-narsisan tapi sebenarnya dibalik itu kita ingin mengangkat derajatnya si arsitek arsitek ya loh beneran gak ada keinginan yang lain kecuali jadi bukan arsitek dan alhamdulillah ketika ada beberapa teman-teman arsitek atau mahasiswa yang baru mau cari proyek atau segala macem ketika kliennya dateng lihat aja deh arsitek selain yang ada yang tentang kenapa pakai arsitek mahal karena disitu juga ada jadi kita sih pengen mencuatkan segala sesuatu yang ada di benak masyarakat mengenai arsitek ya lewat ini gitu yang lebih popular aja gitu kalau dari bentuknya ya ini gini saya terus terang ini ide saya mau cerita ide ini munculnya itu waktu itu gara-gara kita lagi di panggung berkebar pertama kali terus orang-orang gak ada yang pulang sampai dipulangin sampai maghrib suruh bubar karena waktu itu di daerah kota tua takutnya kan ada aneh-aneh gitu ya jadi maghrib langsung bubar pulang terus gue bilang eh jangan pulang dulu yuk kita ngobrol karena gue ngeliat ini animonya lumayan ya yang pasti bukan karena gue dong karena temen gue kan nah bagaimana menjual temen ini dengan cara yang lebih elegan gitu akhirnya kita berkolaborasi gue wujudnya gini bikin lah cara lagi yang apa ya ya boleh boleh gitu sampai gue pikirin apa ya bikin apa ya tadinya terus tiba-tiba ada ada web series dan masuk ah bikin web series aja akhirnya jadi ini web seriesnya di awal akhirnya gue cari sponsor segala macem banting tulang akhirnya sampai semua mau alhamdulillah ada beberapa brand yang ikutan disini untuk men-support tapi kita bilang enggak jualan ya kita bukan jualan low tapi kita jualan idealis kita supaya masyarakat ngerti bahwa arsitek tuh begini gitu udah terus ini mulia sekali Bapak tepuk tangan loh buat Bapak ini oke design ini kayaknya udah dibaca ya semua ya next aja mbak next jadi kita punya side existing nah kemudian coba kita manfaatkan side existing itu potensinya apa kemudian si Bapak ini dengan timnya mencoba mengolah dengan latar belakang keilmuannya nah disitu proses kolaborasi kita sebenarnya yang ada iya jadi kalau misalnya banyak yang pengen tau ya sebenarnya kolaborasinya apa sih sebenarnya karena pendekatan kita berbeda iya oke udah bilang mbak Yunel nambah lima menit kolaborasinya adalah kita tau lah tiri dengan kreativitasnya yang luar biasa ini dan saya sih pengen kayak yuk kreativitas loh kita coba supaya kita mendapatkan sesuatu yang yang menarik gitu which is ya kita cobalah padukan bahwa tropical architecture itu juga akan jauh bisa lebih menarik dengan munculnya dengan contemporary design sebagai approach ya Riri itu kira-kira jadi kombinasi kedua inilah yang harusnya muncul nanti di episode-episode berikutnya jadi jangan lupa mampau iya betul jangan lupa subscribe gue udah susah-susah tadi bikin ya next gak subscribe awas nah selalu ya responnya ceritanya selalu seperti itu tapi konteksnya memang berbeda-beda jadi ini slide-nya karena punya elevasi 70 cm dari kuing yang udah ada disuruh kita manfaatin bukan kita buang bukan kita cut tapi kita jadikan spasial ruang baru di lantai bawah itu kita citain ruang spasial yang mungkin lebih organik yang di atas lebih normatif iya lanjut aja nanti kalau diceritain semua gak laku video kita iya terus ini pertama kali kita nampilkan design ini loh ke publik di acara FAA ini karena sebelumnya kita sembunyiin aja terus gitu sampai nanti emang belum jadi iya next nah gitu gara-gara nanti ceritanya lebih jauh lagi kita akan kupas di video permasalahannya apa sebenarnya kita juga belum tau sih permasalahan design ini apa biasanya keluar ketika pelaksanaan mulai kayak ibarat sinetro ini kejar tayan jadi nanti masalahnya muncul di lapangan ya next iya tolong di mic-nya dikit dengerin ada suara ini ada behind the scene gitu behind the scene terakhir tutupan mic-mic 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 Pokoknya intinya sih agak susah untuk jadi Nikola Saputra sama Hamis Daud, benar gitu ya. Intinya ini acting yang belum terasah gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nggak percaya kadang-kadang kalau mereka berdua ini arsitek. Buat saya mereka berdua itu. It's good collaboration dan saya berharap akan lebih banyak lagi arsitek-arsitek yang bisa berkolaborasi sama seperti mereka. Jadi kita tunggu tanggal mainnya, mungkin akan ada arsitek-arsitek lain yang akan berkolaborasi. Nah, pembicara ketiga adalah salah satu pembicara yang boleh dibilang menjadi idola saya. Karena perjalanan karirnya yang begitu luar biasa. Beliau menamatkan studi S1 di ITB. S2 di mana? Karij? S2 Karij di mana? Sydney ya. Sydney dan beliau punya pengalaman bekerja di Urbane, bekerja di BP dan Norman Foster. So, saya percaya bahwa apa yang beliau lakukan sekarang melalui bironya R. Awi Architect adalah salah satu jejak karir yang sebenarnya harus Anda semua pelajari sebagai sebuah path untuk menjadi arsitek seluruhnya. Karena akan sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pembicaraan ketiga titik kali ini. So, tanpa berpanjang lebar saya minta Bapak Railwich Syarif untuk maju ke depan untuk berbicara. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Imel dan Sony dan teman-teman semuanya sudah hadir. Sekolah yang dengung ya, tapi basically saya coba jelaskan lah, karena kriteriannya sebenarnya current project tidak sudah terbangun dalam kurang lebih 2 tahun. Jadi terus lalu, habis itu 5 atau 3 sampai 5 proyek, lalu saya coba pilih proyek-proyek yang kira-kira bisa sebagai, yang punya signifikan terhadap pendekatan kantor yang berkelang. Jujur saya ambil dari google sih, kalau google site itu ada template presentation Jadi pertama kali ini cerita gitu ya, saya 10 tahun pengalaman private clients, small startup, sama ada beberapa brand yang terkenal gitu Lahirnya di sekolah baya, designer, architect, sama librarian, saya suka baca buku, suka banget Habis itu saya excited buat myself experience nya Sebenernya kuliahnya 4,5 tahun sampai 5 tahun Prakteknya udah 10 tahun Saya lulus tahun 2005 Saya belajar praktek buat desain masterplan kira-kira 10 tahun praktek Habis itu literature based research itu kira-kira 3 tahun Jadi dalam waktu 3 tahun itu kira-kira banyak banget hal-hal yang harus dibaca dan di-digest dalam praktek Kadang-kadang buku itu jadi penting buat ngebetah sebuah karya Habis itu apa ya, itu deh kira-kira proyek aja ya Proyek pertama, 5 proyek itu proyek pertama, proyek materialnya bambu Proyek yang kedua, proyek yang punya perpaduan antara turfa yang rektilineer dan turfatur Proyek ketiga, proyek sekolah di Tangerang gitu Proyek yang keempat, itu proyek co-working space di Kuningan, Sudirman Dengan memperhatikan bagaimana fasad yang sangat ekonomis Dengan menggunakan besi yang cuma besi 6 Di rangkaian jadi kotak, dimultiplikasi sebanyak 6 ribu Proyek yang terakhir, proyek kotel yang gak selesai-selesai sampai sekarang Dan ini buku kita harus bersahabat dalam berpraktek Satu-satunya Bambu kastel di Jakarta Barat Proyek ini ada karena ada satu kompok tukang yang sebenernya kehabisan pekerjaan Tukang bambu dari setelah ngerjain di Alpha Omega Jadi saya punya ide supaya membuat sebuah shelter yang Yang memanfaatkan bambu lokal Nah bambu lokal ini berarti salah bambu-bambu yang di Gua Dua Gua Dua itu di daerah Columbia Kalau Gua Dua itu bambunya lebar, besar, buku-bukunya padat Tapi bambu lokal juga itu buku-bukunya panjang Dari 40, 30, sampai 50 Dan kayak gitu, bambu kita dalam bambu yang punya rumpun Gak berdiri satu-satu Nah kalau yang di Gua Dua itu bambunya berdiri satu-satu Nah proyek ini memanfaatkan bambu lokal Yang ada di banyak tempat Terutama pada waktu bikin scaffolding Yang harga bambunya kira-kira sekitar 7 ribu sampai 25 ribu Nah dengan kayak gitu, costing bambunya bisa ditepat sampai 1 juta per meter Relatif ya, 1 juta sampai 2 juta setengah per meter Tergantung sama performance-nya Ini adalah extension dari The Guild Satu rumah tinggal saya Karena saya pikir saya harus meretain satu kelompok tukang ini yang ada di Alpha Omega tadi Akhirnya mereka buat ini dalam waktu 3 bulan jadi kayak gini 3 bulan Jadi 1 bulan 1 lantai Selesai Nah intinya di rantai dasar, lantai 1 itu dipakai buat children library Di lantai atasnya lagi dipakai buat extension rumah atau buat rangkerja Masih belum tahu sih Tapi basically strukturnya sudah ada Strukturnya itu dari steel Bambunya itu 3 lantai ke bawah ya Tapi atapnya ini pakai steel Karena bambu itu memang gak boleh kena air sama gak boleh kena panas langsung Oleh karena itu ada shading dikasih UV di atasnya Gitu ya Jadi ini mirip-mirip kayak Apa Kudung pun bambu ya Nah yang menarik adalah Ini sebenernya ditujukan dengan bentang kurang dari 3 meter Supaya bisa menahan lendutan atap yang ada Karena atapnya pakai atap hollow 10x10 Jadi dia tipis dengan bentang 7 meter Gridnya adalah 7 meter Ambil grid tengah 3,6 buang kiri buang kanan Jadi tengah-tengahnya ada kolomnya Jadi kalau dilihat ini kolom Struktur atap Tengah-tengahnya ada kolom Terolong 3,6 Next ya Jadi ini kiri ini kolom gitu ya Jadi bikin kayak bambu cave gitu Karena bambu Indonesia ini gak bisa straight Beda sama bambu buah dua Jadi memang secara basic dia akan Membuat sebuah kurva parabolik Sebenernya Nah dari sini sebenernya kita Bermain dengan bentuknya organik mungkin aja gitu Jadi lebih di enhance karakternya Soalnya kalau enggak Kekuatan bambunya akan berkurang jauh Kalau kita membuat industrialis dari bambu ini Lebar bambu yang digunakan di sini maksimum 15 Paling kecil 8 dan ada 6 Bambunya ada bambu tipe bambu ketung Bambu setelahnya bambu tali Di sini Ini lampu Nah ini ditutup atasnya Ini progres yang paling baru Ini baru di foto kemarin Supaya gak bisa melihat ke arah tengah Supaya ada kayak kesitu Atas tersebut ini sambungannya pake len Jadi udah gak pake sambungan Apa namanya Sambungan Fish mouth Fish mouth itu kayaknya di target gitu Ini pake sambungan len Selanjutnya Saya proyek kedua Saya proyeknya gak banyak gambar sih Karena tadi sebenernya Proyeknya yang gambarnya pake tangan gitu Cuma Saya lupa sketch saya taruh dimana Tapi basically itulah Tiga komana Buang kiri, buang kanan Ada tangga gitu Nah basically ini proyek kedua Ampono House Terus Luarnya Kurva 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 linear Dari dalam sampe ke depan Dalamnya itu rectilinear Areanya luas bangunan 324 Jumpstart posisi ini Menggambarkan ownernya sih Karena yang punya itu Ibu Aris itu penari Pak Mirza itu bisnismen Pada waktu dibangun Semuanya pecah gitu Jadi semuanya itu miring-miring Tapi Pak Mirza bilang Pertilis saya gak Gak nyaman sama rumah kayak gini Bisa di Tweet down gak Saya bilang Oke Kompromi kan Terjadi Akhirnya dalamnya saya buat Rada flat sih Tapi luarnya lengkung Kayak gini Jadi dalamnya Tadinya ini menceng kesana Menceng kesini gitu Tapi ini gak ada ke arah barat Gitu ya Tapi disini ada pohon gede banget Ada satu Dua Ada tiga disini Pohon gede banget Jadi menurut saya gak apa-apa ya Rumah ngadep ke barat dibuka gitu Asal shade-nya itu di shade sama pohon Masih oke Ini pohonnya Gede banget pohonnya Habis itu ini Pool Masuk di paling private Rumah yang belakang Masuknya dari sini Jadi hal-hal yang paling private Dan master bedroom Ada disini semua Jadi kayak gitu Jadi curve Ngadep ke arah barat Selatan Oke Lantai duanya Ini lantai dasar Lantai bawahnya itu service Lantai atasnya Begitu masuk Dia ngeblow Ada foyer kecil Sebagai ruang perantara Begitu masuk Masuk ke arah view Atasnya ada lubang Stacking effect Masuk kesini Aksis ini Aksis tangga Aksis ini Aksis pohon Aksis ini Aksis Apa namanya Meja island bar Aksis sana Aksis Aksis Luang multifunction Aksis ini Aksis Apa namanya Kalau menang Jadi ada aksis yang Terus dipertahankan Dari depan Sampai ke belakang Dengan grid kira-kira Sekitar 5,25 Sampai 5,4 Karena ada Perbagian Grid Antara dari awal Sampai akhir ini Terkait dengan GSB Dibagi-bagi-bagi Bagi rata Simsternya Simsternya Materialnya Material gak Gak mahal sih Ada marble lokal Atasnya Engineer Wood Sama Luarnya semuanya Plaster Sama Di aci Gak sinat Supaya ada muai susutnya Atasnya ada Dance floor-nya Dance floor-nya itu disini Sorry Gak Gak Before? Sebelumnya Sebelumnya Nah ini dance floor-nya itu disini Maaf ya ini saya gak terlalu bisa kontrol Suara Next Atasnya ada roof garden Sampai thermal Termal Konduktivitasnya itu Direndahin Karena Soil itu bagus banget Soilnya juga pake Soil yang Cuma 20 cm Cuma buat insulasi doang Pake membran Namanya Waterproofing Membran Yang dibungkus dan dilas Saya pikir ilus-ilusnya banyak yang Solusi teknikal gitu ya Next Nah ini ekspresinya Dari luar Mirip sama Bu Adisti sih Orangnya Rada ekspresif Dari dalam mirip sama Pak Mirza Pak Mirza bilang This next time Rumahnya rumah 2 Tampaknya tampak 2 Bukan tampak Bu Adisti Tapi saya bilang Pak Dalemnya Kayak Bu Adisti ya Oh jalan Nanti berantakan Tapi lucunya begitu gitu Itu namanya Process of Between the architect and the client Saya pikir Kemarin ketemu masih Rumahnya Kegiatan masih baik-baik saja gitu 7 bulan Sudah 7 bulan selesai Dari depan Kan sebelumnya Saya Ini saya minta sama Ini Eric yang fotoin Saya minta supaya Rick tau gak Rick ini Saya ada bangunan keren banget Kerennya Frank Gehry Fitra Museum itu Di fotonya kayak gini Bisa gak ya Keren banget Ada Ada ekspresi Dari Jadinya begini sih Next Ini dua itu Ini tadi Ini istrinya Eric nih Jadi model Ini double height space Yang menghadap Ke arah barat Tadi I think should be Oficy dari Ini gak pakai asli Tapi memang perlu ada blinds Yang lumayan Ngejaltinya Supaya gak masuk glare Jadi blinds ini All the way up Next Nah ini Standard sih Saya suka jom Oficy Saya suka detailnya Di rumahnya dia Oficy house Jadi detail-detail kayak gini Apa namanya Tebelnya Tiga Dalamnya Lima LED light All the way To the house Suka gitu Next Next Kau dilihat dalamnya Kayak Pak Mirza Jadi Jadi Ini ada kayak bantu Ini buat kejadiannya Supaya anak kecil gak bisa turun sih Next Nah ini poolnya Nah ke depan Next Nah ini Nah ini Udah ke malemnya begini Next Nah ini Project ke Empat ya Eh project ketiga ya Alpha Omega School Sekolahnya Kena banjir All the way Jadi keputusan disini adalah Menaikan sekolah itu 2,1 meter Di bawah level 0 Dengan gitu sebenernya Tapi punya masalah Karena dari Dari jarak sekolah Dari jalan kesini Itu jaraknya kira-kira 200 meter lebih Jadi pada waktu ngebangun itu kan susah banget ya 200 meter harus melewatin air Akhirnya kita bangun jalan ini Jalan bambu Yang bertujuan untuk Supaya transportasi tukang juga Waktu kesana itu bisa ngangkat Jadi jembatan ini Kemudian Kita punya ide Supaya ditakai dalam Anak-anak Sebagai memory Anak-anak di retain Supaya bisa masuk kesini Dan merasakan proses Tukang-tukang itu lewat di jalan itu juga gitu Nah akhirnya Kita pakai bentuk A gitu ya Karena bentuknya P-Alpha A Sederhana Segitiga Simple gitu ya Murah gitu ya Ekonomis gitu ya Seneng gitu ya Cepet dibangunnya 4 bulan selesai Habis itu Tapi Saya pikir Enggak menarik ya Kalau urus aja Jadi saya coba ciptain Ada beberapa cara Untuk bisa Air panin masuk Dan ada Termal Apa Wind tunnel masuk lewat sini Cross air dan sebagainya Dan bentuknya itu di banding gitu Ada 4 masa disini Nah ini Tukang bambunya Ada di daerah dekat sini Nah dari situ saya ketemu Satu grup tukang bambu ini Dari Sumedang Yang biasa bikin Gak sibuk Sama bikin alat-alat Kayak panah Bikin ini Dan kemudian saya minta Buat batu yang bikin ini Nah ini gak akan bisa terjadi sih Tanpa mereka Kalau misalnya gak bisa 6 bulan 4 bulan gak bisa selesai Tapi ini adalah kombinasi Antara steel structure Sama bambu structure Dimana Mal nya ini pake mal steel Buat kekuatan utama Kekuatan spunder Pake bambu Dan material luarnya itu Pake nipah Ok itu emang ada beberapa material Yang menawarin ya Material ilalan dan sebagainya Tapi yang terbaik material lokal sih Yang pertama Membrannya besar-besar Jadi mudah konstruksinya Yang kedua Harganya murah Yang ketiga Produksinya banyak Jadi bisa covering Buat sekitar 4.000 sqm itu masih bisa Yang lain-lain gak tersedih ya barangnya gitu ya Abis itu Yang kayak gitu Maka dibangun lah ini Lantai 2 lantai pertama Pake steel structure Dengan modul 6 dan 2 Ya 6, 6, 6, 6 nya Modulnya 36 sqm Ini master plan-nya Ini di atas utama disini Ini diuruk sedikit Tapi waktu itu Ini juga udah minus 2.1 Sampai kesini nih Ini yang 4 4 masa Jadi jauh Dari sini kesini itu jauh banget Jadi disinilah jembatan itu penting Buat menghubungkan Konstruksinya Next Ini tampaknya di atas Next Nah ini kayak bangunan di spandero Bangunannya kayak butterfly Sebelumnya bisa Nah ini Beatingnya itu gak pake pola praktis Jadi cuma dibuat kurva pola boling Supaya dia stabil Kayak drum aja Drum kan kalo bulet kan stabil ya Gak dia apa-apa Ini sama sih Saya liat belum ada yang retak sih Padahal retak rambut bisa di Rambut sedikit Next Next Nah ini Waktu konstruksinya Nah ini Pada waktu terakhir sih Saya pengen dibuka Nanti Bu Lisa bilang Sebaiknya ditutup aja Soalnya kayak naga ya Saya bilang Ya tadinya mau naga ditelok naga Gitu Sekolahnya ditelok naga Tadi ini ditutup Akhirnya jadinya Nyak kayak gitu lagi Next Nah ini Waktu pembukaan Sekolah ini selesai tanggal 15 16 16 17 21 100 Selesai sih kayak gitu Karena anak-anak mulai dateng Finishingnya semuanya bare Jadi Pamukrit aja gak diapa-pain Malah dikasih finishing-finishing Kayak bahan-bahanannya dimana-mana Supaya bisa menutupin Detail antar material Jadi kita gak usah nge-finish Daerah tengahnya Karena kalo Detail itu kan ada di daerah pinggir-pinggir ya Pertemuan antar material Kalo itu detekkan Maka tengah-tengahnya Sekarangnya sudah diokasi asal rata Gitu ya Next Tanya anak-anak kecil Jangan laki Gak sebagainya Gitu ya Nah ada beberapa detail Belum sempurna sih Kayak disini akhirnya Perlahan-lahan diganti Jadi lebih rapet Jadi tadinya Bulut ini dibelah Jadi empat Jadi dibalik Jadi gini-gini Jadi gak bakal retak Bagus sih Kalo misalnya buat refleksi Lebih rapet gitu Jadi ada kayak celah-celah sedikit Dari atas Lihat ke bawah Next Nah ini dari atas Ini di fotoin sama owner sih Suaminya Dolisa Namanya Pak Sugi Dan ini masih ongoing sih Ini masih ongoing Yang di sebelah bawah gitu Masih ongoing Jadi masih belum sepenuhnya selesai Jadi ini masih current project Tengah-tengah ini Kantinnya gitu Terbuat dari bambu seutuhnya gitu Ini bangunan workshop Next Nah ini Kayak tadi Next Kombinasi dari beberapa material Tergantung dari Kecepatan membangunnya Dan hal dayanya Next Next Dari samping ini Dari samping ini lagi Anak-anak lagi Lagi main apa Pedang-pedangan gitu Salah pake maskot Dan sebagainya Anak-anak ini Sebenernya di Di daerah sini itu Daerah yang sangat terbelakang ya Di samping itu tempat sampah semua Jadi banyak pengolahan sampahnya itu gak baik Jadi Sekolah ini Sebenernya ada di lokasi yang paling miskin Ini misalnya Salah satu yang paling miskin Di daerah Jakarta Tanerang Daerah yang gak banyak Disentu sama orang Nah sekolah ini juga Menyumbangkan Ini sih Kira-kira sekitar Kalau gak salah sih Hampir 50% dari Isinya disubsidi Jadi gak bayar Kalau gak salah ya Jadi begitu sih Jadi saya bergerak sih buat bantuin mereka Bener-bener Next Nah ini detail-gitirnya sih Melayangnya Beda setara kolom Habis itu finishingnya Dari part grade Ini yang tadi Yang tengah-tengahnya ini Daerah tengah-tengah Luar kelasnya Misalnya jadi dapet Croser ventilation langsung Next Next Nah ini Nah ini project yang kelima Ini di kuningan Bangunan-bangunan lama Bukan bangunan heritage Tapi saya yakin itu bangunan heritage Jadi kita sekitar preserve bangunannya Gak ada IMB-nya Gak ada asetnya juga Di DKI Tapi Apa yang kita lakukan Sebenernya ngasih layers di depannya Kotak-kotak ini sebenernya buat tanaman Jadi bisa naik Ngelor ke atas gitu Jadi simple banget Kotak 6000 biji Jadinya begitu Kasih canopy di depannya Next Nah ini buat forward room space Di luarnya Luarnya Abis itu sebenernya open clean aja sih Di bawahnya buat orang Buat duduk-duduk Atasnya buat forward room space Dua lantai Jadi bangunan-bangunan yang sebenernya Bangunan di story tour Saya pikir tadinya Pengennya di Banyak di renovasi sih Tapi pengennya kan Contemporary nya dimana gitu Jadi kita bikin seluruh ini aja Supaya buat jadi Kalau dilihat nya naik turun nih Ini kayak sarang semut Kan projeknya buat EVHive Hive kan sarang ya Artinya EVHive kan itu sebuah East Venture itu Sebenernya nama investornya East Venture Hive Sarang pada start up sebenernya Makanya beberapa projek itu start up Nah jadi kayak gitu sih Jadi kayak sarang semut kan Next Nah ini projek Traction itu Hal tahun jadi Wally belum Sekarang itu belum bukain Atau udah buka Sebenernya kali Fuboli mau buka Tapi mundur-mundur-mundur Sampai sekarang Saya belum dapet kabar lagi Wilking architecture Di kantor level Ini menghadap ke barat Ini menghadap ke selatan Next Kayak gini Ini jalan utamanya Itu disini Ini menghadap ke barat Ini di banding Ini dikasih shade yang banyak Bawahnya lobby Ini jadi kayak di arit tangan gitu sih Bangunannya di tengah-tenangnya Ada atrium kecil 60 cm Naik ke atas Sebenernya kalo Itu dibawa ke Operator hotel Mercure Sorry Operator yang resmi Misalnya Mereka gak mau Ada gap-gap gitu Tapi Kebetulan hotelnya Ada hotel boutique Belum ada operatornya Biasanya ownernya Operate sendiri Makanya masih terbuka Dalam hal-hal begitu Jadi Diterang kiri Karena ada point Dari bawah ke atas Supaya buat ada Stacking effect naik Di atas ke bawah Buat sebuah project commercial Saya pikir itu sebuah luxury Ya Nah Itu waktunya beruntung sih Dapet kekayaannya seperti ini Next Nah ini kayak gini Ini diagramnya ya Antara si Ini pakai Apa namanya Panel Di Lumput Di rangkaian Nah sistem strukturnya juga Kayak bikin Kandang sapi Jadi kolom-kolom platnya Udah jadi Dia tinggal diantut Pakai frame Jadi Seperti itu Tapi saya gak ada gambarnya Next Ya gitu sih Itu renderannya Saya pikir next Nah itu Jadi Masih belum buka sih Masih banyak yang harus di finishing Lumayan rapi sih sebenernya Ini di foto sama Satu PM nya Pak nih Opelnya udah lumayan jadi Tapi gini Prosesnya panjang banget sih Ini proses Ini mungkin kira-kira udah 4 tahun kali ya No learning project ini Sampai udah gak ada lagi Tapi Abis lah Dan nilai kontraknya juga Udah gak tau lagi mau gimana Kita gak support Tapi That's That's a commercial project Next Nah ini sekali highlight Tadi udah disebutin Next Dan Thank you Terima kasih Kak Rich Ya kita masuk ke Pembicara berikut Salah satu Well known Indonesian young architect Basenya di Semarang Dan dia Semarang Jakarta Semarang Dan beberapa proyeknya juga operatis Termasuk di London Dan Salah satu Arsitek yang Membawa nama Indonesia ke banyak Ajang Internasional Menurutkan dari Universitas Parahiyangan Dan sempat bersekolah di EE London So Saya rasa ini sangat menarik Untuk kita saksikan sama-sama Peparan dari Saya Gak enak kalau manggil Bapak Om apa lagi Saya diomelin nanti Saya panggil ke atas panggung Revano Satria Principal dari MSSM Architect Semarang Jakarta London Dan sekitar Silahkan Belum Belum nyambung Oke Sambil kita tunggu Saya membuka kesempatan Buat anda semua Yang ingin memberikan Satu saja pertanyaan Untuk sebelum kita masuk ke Sesinya Revano Ada yang mau Pertanyaannya kepada siapa aja? Ada yang mau bertanya? Bisa Raise hand Kepada siapa aja? Boleh Riri Boleh Ren Boleh Kak Rich Boleh Revano belum? Sudah? Sudah? Oke Gak apa-apa Sekali lagi Kita beri tepuk tangan yang meriah Untuk Revano Satria Selamat sore teman-teman Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Inel, Mbak Sony yang udah mengundang di acara ini Mungkin langsung aja ya Karena waktunya juga terbatas Saya bawa proyek agak disampur-sampur Ada yang udah jadi Ada yang masih ongoing Ada lima proyek yang kita mau dikit share Ini proyek sebenernya malah proyek pertama saya Waktu balik kesini Tapi entah kenapa baru jadi Satu setengah tahun yang lalu Jadi baru di foto Mas Sony Tahun lalu Namanya The Cellular House Saya bawa ini karena mungkin ada sedikit cerita Jadi Saya percaya setiap arsitek itu harus punya satu tatanan langgar cara berpikir atau mindset yang akan dibawa di setiap proyek Tadi ngobrol sama Mas Ren dengan arsitek tropisnya Real Rich Ya dengan semua keahlian yang dia soal research dan segala macam Kebetulan saya waktu di EE belajar soal yang namanya biomimetic Sebenernya ini simple biomimetic adalah bagaimana kita memimik, meniru apa yang ada di alam Jadi kenapa kita tiru yang ada di alam Karena biologi itu apapun yang ada di nature itu jarang sekali yang terlalu dekoratif Jadi semuanya itu ada inti sarinya Ini saya kasih contoh sayap dragonfly capung Kalau kita lihat secara struktur sebuah sayap capung itu Di setiap part di sayap itu dia punya fungsi yang spesifik Dan tidak ada pengulangan yang atau replikasi yang sama disitu Jadi kalau lihat disini di bagian membrannya di bagian dia punya namanya basal link section sama distal link section itu Mereka punya fungsi yang berbeda-beda Nah hal ini sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan man-made ya kuatan manusia saat ini Kalau kita lihat di bangunan arsitektur atau bangunan struktur Tentu saja sudah menjadi kesepakatan umum bahwa sebuah bangunan itu harus Se efektif dan kalau bisa secara ekonomi juga se ekonomis mungkin Akibatnya desain apapun di arsitektur itu cenderung untuk memakai sebuah modul yang akan diulang Karena demi keefektifan Ya kecuali itu bangunannya sangat kecil ya Kalau kita bilang bangunan besar kita selalu ada modul-modul yang akan diulang Nah modul-modul yang diulang ini sebenarnya justru tidak efektif Karena seperti kita ketahui misalnya ada sebuah jembatan Jembatan yang panjang ini tidak akan pernah mempunyai load yang sama di setiap part di bagiannya Tapi memang kalau kita melihat teknologi yang ada pada zaman itu Secara ekonomis ini lebih ekonomis Nah dengan ada perkembangan teknologi sekarang 3D printing untuk struktur bangunan Sebenarnya untuk ke depan arsitektur 10-20 tahun ke depan sudah tidak masuk akal lagi Kalau kita membuat sesuatu yang terlalu modular seperti ini Karena memang secara perhitungan struktur tidak perlu seperti itu Nah saya sedikit cerita waktu itu saya sempat mendesain untuk bangunan atap Struktur atap untuk bangunan di Mesir Punyanya Sahar Habib Itu kalau kalian perhatiin ini kan teras atap gitu ya Nah waktu saya bikin algoritma itu semua dari bawah sampai atas semua itu masih satu modul yang sama Lalu setelah itu kita masukkan ke satu program untuk perhitungan analisa struktur Untuk hasilnya adalah setiap part yang ada di atap ini itu mempunyai dimensi dan join yang berbeda Ya sesuai dengan load masing-masing area disitu Nah untuk bangunan sebesar ini dengan teknologi yang ya mungkin di Indonesia tidak terlalu digunakan Tapi disana digunakan Hal ini bisa menghemat proyek ini waktu itu sekitar 400 juta dolar Hanya dari sistem strukturnya saja Ya karena kenapa? Karena dia masanya sangat besar Jadi dia setiap join itu hanya sesuai kebutuhan load dari strukturnya Ya jadi kalau memang gak perlu sebesar itu dia kecilin Jadi semua ada kodenya disitu Tapi kayaknya kok bangunan ini gak jadi dibangun setahun saya Ini kompleksnya di Mesir Nah Waktu saya balik sini saya coba iseng-iseng terapkan beberapa ilmu yang saya tahu Ini sedikit contoh lagi awalnya proyek The Cellular House ini Jadi saya sempat belajar juga soal tulang manusia itu Ya komposisinya itu Kalau kalian lihat di bagian join dimana perubannya paling berat Itu dia jauh lebih density-nya jauh lebih padat Ya dan di bagian yang gak terlalu banyak load Dia density-nya gak terlalu padat Tujuannya apa? Adalah agar tulang di badan kita itu ringan Karena kalau semua itu uniform Kepadatannya sama Mungkin berat kita 150 kg 200 kg Ya jauh lebih berat Jadi di tulang kita pun seperti itu Nah kebetulan karena proyek pertama saya ini rumah Saya aplikasinya sebenarnya jauh lebih segera Nah dari yang tadi di saat itu Jadi ceritanya tuh saya ingin bikin rumah dimana Sebenarnya sih awalnya gara-gara kita ingin Plafon di bagian luar di bagian teras itu sama rata dengan plafon di bagian dalam Nah untuk mencapai itu Kita harus mempunyai ketebalan balok yang jauh lebih tipis daripada yang umumnya sesuai berhitungan struktur Waktu itu kita ngitung dengan jarak kolom 8 meter ya Itu kolomnya itu Sorry baloknya kita butuh 70 cm Padahal kalau secara desain Saya minta hanya 45 cm Nah terus Ini contohnya itu balok yang umumnya disitu Nah saya ingin balok itu lebih tipis Disarankan oleh kontraktornya Udah dibikin sistem teras aja Biar balok disitu jauh lebih tipis Cuma saya gak setuju karena Saya merasa gak cocok Model seperti ini untuk sebuah rumah Mungkin untuk sebuah office Dia lebih ini Lebih apa Lebih cocok Terus Saya juga merasa Kalau itu terlalu modular Saya susah untuk Memasukkan Parameter arsitekturnya disitu Dalam hal ini adalah View untuk pengguna Untuk cahaya yang ada di dalam Nah terus lalu saya Sedikit research research Saya ambil Yang namanya Voronoi Diagram Voronoi Diagram itu Kalau di Di Nature itu Bagaimana kita Membagi area Berdasarkan Poin-poin tertentu Nah saya rasa ini cocok Untuk saya aplikasikan pada waktu itu Untuk Sistem struktur bangunan di rumah ini Meskipun secara sederhana Jadi Saya bikin sedikit Beberapa Peraturan parameter disitu Contohnya adalah Ketinggian pengguna Karena yang punya Dia Lagi Punya bayi kecil Jadi saya bayangkan Ada parameter Ketinggian bayi Lagi merangkap Ada parameter Ketinggian Anak kecil Di umur 5-6 tahun Lalu ada ketinggian parameter Dari penggunanya Di normal 170 cm Lalu Yang bagian atas Adalah untuk jang cahaya Nah ini Ini adalah Fasad bangunannya Konsep fasad bangunannya Waktu itu Kalau dilihat disini Sistem fasad ini Menggantikan Sistem trust yang tadi Tapi saya Kenapa Insist harus memakai ini Karena saya merasa Ini jauh Lebih Organik Untuk sebuah rumah Tempat tinggal Gak terlalu Machine look gitu ya Dengan Sistem trust seperti itu Jadi awalnya Cuma sebenarnya Gara-gara saya ingin Balok yang setipis mungkin Nah ini waktu Pengerjaannya Saya Foto nya Gak terlalu banyak Tapi Ini ceritanya Dua layer Jadi Fasad nya itu Ada dua layer Di depan Dan di belakang Dan semuanya itu Struktur beton bertulang Disitu Jadi tadi yang saya ceritakan Di setiap lubang-lubangnya itu Secara algoritma Kita atur Parameter nya adalah Ketinggian Dan arah view Jadi Kemana kita mau melihat Dari arah dalam Pemandangannya ke arah mana Kita letakkan Parameter nya disitu Ini fotonya setelah Jadi Jadi itu Yang fasad yang di atas tadi Yang di atas Ini fotonya Mas Somi Terima kasih Ya ini sebenernya Eksekusi simple saja Dari Dari Algoritma Voronoi tadi Ini ada project Sebenernya project ini Hanya renovasi fasad saja Renovasi fasad Karena Secara dena Dia udah Pemiliknya udah Punya dena Yang gak bisa diganti Untuk ruang-ruang Sekolah musiknya Jadi Pada saat saya dipanggil itu Saya sudah Punya denanya Dari Dari pemiliknya Sedikit cerita saja lagi Idenya sebenernya Dari Akar Akar Taneman Kita nyebutnya Five plus fruit Kalau kalian belajar Biologi Jaman dulu itu Kita belajar Gimana Akar itu Tumbuh dan Ya Mencari sumber makanan Sama seperti Batang Tumbuhan itu Mencari sumber cahaya Matahari Jadi Di 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 Nature itu Cara mereka Mencari Sumber makanan Itu sudah ada Aturannya Blueprintnya Yang masuk Di dalam Ya kalau kita Manusia DNA Mereka Ya Jadi itu kalau Yang titik merah itu Adalah Awalnya Batang itu Masuk ke tanah Lalu Akar itu tumbuh sesuai dengan Dimana mereka ada sumber makanan Jadi kalau misalnya Kalian tahu Misalnya ini ada satu Tumbuhan dimana sumber makanan itu condong semua ke arah kiri Nanti akar-akar itu juga akan mengikuti Dimana sumber makanan itu berada Nah kebetulan saya pernah Sedikit riset soal itu Lalu saya Islam saya Pada saat dapat proyek sekolah musik itu Kita kan baca Soal musik Gimana Kenapa orang itu Mendalami musik Mencari inspirasi Dan segala macam Lalu saya ingat Sebenarnya ini Mirip sekali Dengan yang pernah saya Pelajarin waktu itu Bagaimana Sebuah Akar tumbuhan itu Mencari Sumber Makanan Gitu Nah Kebetulan juga Kita pernah Mengembangkan Ide tadi Yang akar itu Kedalam bentukan 3 dimensi Pada waktu itu Kita ada pameran di Bravacasa Ini desain awalnya Tapi karena Waktu itu Ukuran bootnya diperkecil Kita sederhanakan Jadi kalau kalian lihat disitu Bangunan itu Bangunan itu dari atas Sorry Ya Jadi yang ada disini itu Sebenarnya kita Bikin sebuah alat Simpel bagaimana mereka mencari End point dari Dari bawah ke atas Atau dari atas ke bawah Nah ini Ini fasad bangunan tadi Kita coba bagi Menjadi modul-modul Yang teratur Karena Seperti kita ketahui Musik itu Adalah sebuah Perulangan Sebuah Irama Yang Ketukan Jadi kita Mulai Startnya Dari situ Lalu kita Simpel saja Kita bikin sebuah Algoritma Untuk Dari starting point Ke end point Disitu Kita kasih peraturannya Mereka hanya boleh Ke rotate Berapa derajat Itu kita Bikin simple saja Sebenarnya ya Lalu di setiap pertemuannya Joint itu Kita bikin Aturan bahwa mereka Gak boleh Berupa dua garis tajam Yang bertemu Lalu setelah Mereka jadi Setiap panel Satu-satu Per satu Kita setiap panel Itu kita rotate Untuk mendapatkan Cahaya yang masuk Cahaya masuk Ke dalam bangunan Yang ada disitu Ini Muka 3D nya Sekarang lagi Pembangunan Sekolahnya Lalu Proyek yang Ketiga ini Namanya Yogyakarta Community Center Sebenarnya ini Awalnya bukan project Community Center Jadi awalnya itu Klien ini Punya tanah Yang ukurannya Lumayan Luas 135 meter Kali 65 Rencananya itu Mereka Pengen membuat Bangunan Komersial Medium Price Ada beberapa Mereka Mereka Manggil kita Karena mereka Pengen bangunannya Agak futuristic Ceritanya begitu Jadi tiga bangunan Tingginya Sekitar lima Lantai Nah Kita Okein aja Senang-senang aja Jalan Dengan break nya Lalu Satu sehari Kita visit Ke area Disitu Nah Waktu kita visit Kesana Kita lumayan kaget Karena di sekitarnya itu Ternyata Lahan Masih Sawak semua Masih Sangat bagus Rindang Sekali Dan kita merasa Kayaknya project ini Gak cocok nih Kalau dibikin Medium Price Komersial Dan segala macam Terus saya Sampaikan keberatan saya Ke klien Saya bilang Boleh gak Dilupain Soal project ini Pengen jadi seperti itu Saya usul Kalau bisa Kita lebih Perhatiin Yang Yang ada di masyarakat ini Jogja seperti apa Yang cocok Seperti apa Nah Untungnya Klien ini itu Sebenernya klien lama saya Dimana waktu itu Proyeknya itu Bisa dibilang Sangat sukses Proyek komersial Restoran Jadi dia Pada saat saya Menyampaikan keberatan saya Soal desain ini Mereka Gak terlalu menolak Mereka Percaya saja Nah Karena kita udah Bikin Ininya Desainnya Kita coba Gimana caranya Dari Tiga tower ini Kita bisa Bisa Merubah Desainnya Jadi jauh Lebih Lebih humble Lebih masyarakat Lebih cocok Untuk Usulan saya Sebagai community center Terus kita Sebenernya simple saja Jadi yang bagian atas tadi Kalau dilihat yang merah itu Kita potong saja Dikabungkan Jadi satu Yang bagian hijau Kita jadikan Satu masa lagi Dan ada Yang bagian warna kuning Jadi secara luas Secara luas Secara luas bangunan Ini gak berkurang Exactly sama Dengan yang sebelumnya Yang masih berupa Tower itu Nah itu Setelah Jumlah luasnya Kita gabungkan semua Itu seperti itu Udah bisa Ini masih dena yang lama Jadi waktu itu ada tempat karaoke Ada apa Kita gak setuju Kita merasa gak cocok Sama Budaya disana Dan Kita gak tega juga Lihat Lihat yang ada disana Kalau mau dibikin Proyek seperti itu Untungnya Klien ikut Akhirnya ini Totally berubah semua Nah Ada satu lagi Yang saya Yang Ya ini Bentuk Bentuk tanggung jawab Mungkin ya Jadi saya lihat itu Sorry saya gak bawa fotonya Tapi di belakang Di belakang Di belakang bangunan itu Itu masih Seperti ini Extra ini seperti ini Sawah Masih keliatan gundung Dan apa Lalu saya punya ide Kenapa gak Kita ambil Histogram Miktogramnya Dari data Foto yang ada Saya kok gak ada fotonya Lalu kita Rubah Jadi data Seperti ini Dan kita pakai Untuk Pasat bangunannya Jadi Pasat bangunan Di community center ini Sebenernya adalah Foto asli Dari Sawah di belakangnya Jadi Karena sawah itu Gak akan bisa Dikmati lagi Setelah bangunan kita Berdiri disana Saya Transformasikan dalam Bentuk Digital Lalu kita Rubah Ya kan gak mungkin Saya pasang foto Di cetak NMT kan Gak mungkin ya kan Kayaknya gak arsitektur banget Jadi saya ubah Dari data fotonya Kita pakai Untuk Apa Lubang-lubang Di panel Panel metal Di pasajin Ya ini bangunannya Setelah Setelah di update Kita juga banyak proyek di Eropa Karena kita memang ada kantor di Cyprus Sebenernya kalau kita cerita proyek disana Gak terlalu menarik 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 gimana Karena terlalu banyak Aturan yang memang Susah disana Tapi ada satu proyek yang Ongoing dan lumayan lucu Karena bangunannya itu Diantara gedung-gedung tinggi Di update Jadi lebarnya itu hanya Empat meter Lalu Dikali Dikali Dua puluh lima Kalau saya gak kalahin Ya Rumah Rumah Di kawasan rupu lah Kalau disini ceritanya seperti itu Ya Jadi idenya itu Sebenernya Ya kita bingung aja Ini rumah Empat meter Kalau gaya-gaya Jepang Ya paling gitu-gitu aja Kita coba Kasih ide yang segar ke klien kita Jadi idenya itu Kalau disana kan Orang banyak naik sepeda Jalan kaki dan apa Kita ceritanya itu Gak pengen stop kegiatan itu Jadi pada saat Mereka masuk ke rumah itu Aktivitinya itu Gak stop disitu Nah terus kita nekat aja Kita bikin Ini mungkin gak gak Nah kita bikin Rumahnya terdiri dari Dua masa Dua lantai Tapi ditaruh di depan dan belakang Lalu mereka disambungkan oleh Dua rem yang saling bersilakan Nah di bagian bawah rem ini Tanahnya kita kerup Kita turunkan Jadi Kalau lihat disini Ini dari Tapak depannya Ya Ya Nah itu bagian yang kita turunkan Ya jadi remnya itu saling bersilakan Mereka ketemu di tengah Proyek terakhir Sudah jadi juga Namanya Base and Shell House Ya saya bawa aja Karena biar ada yang bangunannya terbangun bisa lihat Ini sketch awal Kalau ditanya konsepnya bangunan ini apa Awalnya hanya sebuah Hanya satu kata Movement Itu aja Terus yang kedua Saya pingin Gak tau saya lupa Saya lihat image dimana gitu Saya lihat image langit kalau gak salah Terus saya bayangkan Bangunan ini tuh Saya pingin kalau malem Seperti Sebuah Batu yang bersinar Awalnya seperti itu Makanya Waktu saya coret-coret Cari-cari Ide disitu Jadi Movement ini kenapa Karena saya Saya pingin Tingkat kedinamisan yang Tidak umum Di dalam rumah itu Pada saat masuk Jadi saya pingin coba Gimana rumah ini Memacu yang punya rumah itu Untuk Merasakan Movement in architecture Meskipun bangunannya sendiri gak bergerak Kalau secara masingnya dan semua sih sebenarnya Normal aja Kita yang ngikutin arah matahari Arah view Dan Dan yang normal-normal arsitektur aja disitu Mungkin yang bisa kita sedikit ceritakan di proyek ini Pertama adalah soal Feng Shui Kita tahu pasti kan Klien Di setiap proyek rata-rata itu Juga bawa yang namanya Feng Shui Intinya sebenarnya ini bangunan kita Sebenarnya itu gak ada masalah Karena Apapun yang dari Feng Shui itu sebenarnya kalau kita Sabar dan kita Apa Cermati lebih itu Gak terlalu susah sebenarnya Untuk kita merevisi dan menyesuaikan Tapi kadang arsitek sering putus asa di tengah jalan Dan Mereka merasa ya sudah Gara-gara Feng Shui bangunannya jadi Sebenarnya aja Jadi jelek saja gitu Jadi Ini Bahkan bangunan ini pun Tadi yang coret-coretan tadi itu Coretan dari ahli Feng Shui nya Ini Nah itu Itu apa gak boleh apa semua itu masih Kita ada disitu Tapi pokoknya kita waktu itu Ya kita lawan terus Lawan dalam artian kita tetap Tetap stay sama desainnya Kita coba direvisi dan segala macem Ternyata Akhirnya lolos juga Oleh Guru Feng Shui nya Nah Mungkin yang saya sedikit cerita Bangunan ini itu Tidak ada Aksis tanahnya Jadi Aksisnya itu banyak sekali Di bangunan ini Nah saya sedikit Mungkin Masukkan saja Ini contoh Urutan Pada saat saya desain Bangunan ini Kita punya sampai 400 Step modelnya Jadi kalau dilihat yang paling kiri bawah itu masih dari yang kosong Itu kita record setiap step modelnya Tujuannya agar kita tahu data Setiap angle sudut bangunan itu Kita tahu dengan pasti Kenapa? Karena saya tahu Kalau pada saat saya mendesain seperti ini Dan semuanya itu random Pada saat pembangunan Saya sendiri pasti Akan kesusahan Karena saya memang sudah pengen bangunannya Arahnya kan seperti ini Jadi pada saat dari awal kita desain itu Setiap langkah kita record satu persatu Ya Bangunan ini Tinginya seberapa Diputer berapa Dipindah seberapa Itu kita ada Ya Jadi pada saat pembangunan itu mulai Mandor sempat tanya sama saya Pak ini gimana pak Saya ingat semua Gampang Bapak patokannya dari sini Tarik 8 meter Diputer 15 derajat Dipunduri 2 meter Saya ingat semua Karena kita record disitu Ya Untung waktu itu Kita record Kalau nggak saya pun pasti bingung Digambar kerjanya Karena nggak ada asnya Nggak ada apa semuanya Ya Ada asnya Tapi sangat banyak asnya Nah Cepat aja ya Karena waktunya udah habis Ya Ini Ini Bangunannya Aduh Maafi Saja terus nggak bapak Udah ini Itu tadi contoh gue Berapa asis-aksis yang ada di bangunan ini Ya Udah Oke Terima kasih Sekian dari saya Luar biasa Sulit untuk menggambarkan seorang Revano Satria Ketika melihat proyek yang terakhir Untuk mempersingkat waktu Saya undang ke 4 pembicara Untuk bisa hadir bersama saya di atas panggung Dan kita mulai sesi yang paling seru Di FAA Forum Architektual Asi Indonesia Adalah tanya jawab So Kak Rich Revano Boleh bisa bergabung Hari ini kita ditanyakan langsung di blueprint blog Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang Punya teman dan ingin melihat Tapi tidak ada kesempatan hadir Di tempat ini Anda bisa minta mereka untuk bisa juga menyaksikan Apa yang kita lakukan hari ini di blueprint blog So Kita mulai dari Pertanyaan dulu Ada satu pertanyaan Oke Satu pertanyaan Boleh Dua pertanyaan ya Silahkan Kalau boleh saya tahu nama dari institusi mana Ada berasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Roy dari Saya mahasiswa Sneser 3 Sektor di Indri Sakti Saya lihat dari presentasi tadi kan Kebanyakan itu Apa House project ya Rumah tinggal ya Mayoritas rumah tinggal Jadi saya ini tinggal di Rumah yang buatan developer gitu Rumah buatan developer Pas pertama Pertama saya Mau nempatin itu Dia Gak ada Gak masih Ruang tamu Padahal di perumahan itu Terdapat sekitar 280 rumah Gak berarti kan Gak ada yang ruang tamu Sama sekali dong Lalu Saya putuskan sama Ayah saya Untuk Dinovasi rumah itu Untuk ada ruang tamu Itu Ternyata setelah saya Observasi Rumah-rumah developer Pun kebanyakan Gak pakai ruang tamu Mereka Setelah saya lihat dari Project-project arsitek juga Ternyata Masih banyak juga Yang gak pakai Gak ada ruang tamunya gitu Kayak yang tadi Terus rumahnya Mas Ren juga Mas Riri Jadi gak pakai ruang tamu Jadi masuk itu Langsung ke Ruang keluarga Komunal space Atau sejenisnya itu Nah yang saya mau tanya Apa pertimbangannya Karena Di era Gunian modern ini Sudah banyak menghilangkan ruang tamu Padahal kalau Kalau saya Observasi ke Rumah tinggal-rumah tinggal Pada masa sebelumnya itu Masih mengutamakan Mengutamakan Ada ruang tamu Di area Publik paling depannya Terima kasih Mungkin itu lagi Terima kasih Mas mau spesifik pertanyaannya Ke Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Mas? Ke Ke Siapa aja ya? Keempatnya Keempatnya aja ya Maksudnya bisa singkat aja Baris ke sana Makasih ya Oke pertanyaan kedua Mbak Hefi Untuk Mbak sebelah sana Assalamualaikum warahmatullahi obatuh Perkenalkan misal gunan Dari Pujuban University Aksiter ke Semester 2 Yang ingin saya tanyakan Pak Terutama ke Pahalian sama Pak Tiri Ini kan masalah yang tadi itu Ada sedikit Kemanfaatan 2 atap gap Yang pertama Mungkin Tujuannya sama Untuk mereduksi Panas matahari ya Pak Terus untuk yang pertama Untuk yang proyeknya Pak Aren Itu kan ada gapnya Di double layer Terus yang punya Pak Tiri Itu dimanfaatkan Untuk Wolfgarden Nah sedangkan untuk Mungkin Saya sih kurang setuju Yang untuk Maaf nih Pak Pak Aren Untuk Pemanfaatan Apa Artapnya Soalnya Kenapa gak seperti Pak Aren Apa Pak Tiri aja Yang dimanfaatin Untuk Wolfgarden Gitu Karena Untuk Kondisi Jakarta Sekarang ini kan Lahan Tanah hijaunya Itu kan Berkurang Terus juga untuk Selain pemanfaatan Tanah apa Ruang hijau Apakah untuk Rufgarden itu sendiri Bisa Kayak untuk Akses Penihawaan Atau mungkin Reduksi Atau mungkin Fungsi lainnya Selain Pemanfaatan Ruang hijau yang Semakin berkurang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya stop dulu ya Dua pertanyaan Buat anda yang masih ingin bertanya Masih ada sesi kedua untuk bertanya Tapi saya ingin Teman-teman menjawab Siapa duluan Untuk menjawab Permasalahan ruang tamu Kayaknya Ren sama Riri Udah ada penanya Jadi saya persilahkan Kak Ries dan Hano Untuk jawab Ruang tamu Kenapa di desain anda Kebanyakan Enggak ada ruang tamu Karena melalui observasi Biasanya rumah-rumah terdahulu Mereka punya ruang tamu Kenapa di generasi kita Katanya Lebih banyak Kita langsung masuk ke ruang-ruang Mas Mas Sebenarnya Kalau Tergantung luasan Mas Kalau luasannya kecil Biasanya ruangnya Dipe 45 Itu integrated Jadi ruang tamu Dimanfaatkan sebagai living room juga Jadi desain Partitionnya sendiri Jadi luasan itu kan Jadi penting Kalau luasan misalnya 500m 400m Biasanya Tergantung brief juga Biasanya Biasanya Memang Kecenderungan Dari klien Itu Kayaknya Gak ada ruang tamu Memang Nah Sebenarnya Yang perlu dimanfaatkan Kalau saya sih Luang tamu Cepat ada Cuma bentuknya aja Kan bisa di outdoor Dan Kayak gitu Si Jadi Itu aja Memang saya selalu menghilangkan ruang tamu Kalau saya sebenarnya Mungkin karena sifat ya Karakter ya Jadi Saya tuh tipenya Kalau sama temen itu Kalau bilang hospitality itu saya Kalau bisa semuanya saya serahkan gitu Saya kerahkan gitu Dalam artian misalnya ada temen main ke Semarang Saya pasti seharian tuh mikir Nanti dia makan apa Nanti dia yang jemput siapa Nanti dia gimana ya Aduh kalau sampai dia gini kasihan Nah Dari situ Saya tuh selalu berpikir Kalau Ada temen Atau siapapun gitu Main ke rumah temen yang lain Saya merasa Gak tau Saya selalu merasa gak layak nih Kalau dia Ini lagi mau masuk Eh Stop stop Kita duduk disini aja Saya merasa Ayo masuk Yuk masuk Kamu yuk lihat rumah aku Yuk ini Kita gini Kita kenalin sama anak aku Sama siapapun Itu seperti itu Jadi dari situ Dari logika situ Saya selalu merasa Loh Kok Kenapa kamu taruh di ruang tamu gitu Ajar dong masuk Itu Punya kebiasaan seperti itu Gara-gara itu Sebenernya kalau saya desain Ini pas banget nih Kemarin baru meeting Saya baru aja ngotot sama klien saya Minta ruang tamunya dihilangkan Diganti taman Karena saya bilang Saya bilang sama dia gitu Loh pak Masa bapak ngajak temen Terus cuma didiemin disini Kan gak Gak sopan Ada temen ya bapak Masuk dong Kalau memang ada istrinya Mau privacy Kan di bawah ada ruang kumpul-kumpul Nah Itu satu Kalau dibilang Kenapa zaman sekarang Banyak yang Dikurangin ya Ya mungkin perubahan zaman ya Dalam artian Kalau zaman dulu kan Kita dengan tetangga itu mungkin Kalau ini beda ya Beda cara pikir ya Tapi mungkin gini Kalau zaman dulu kan Dengan tetangga Masih nih jalan-jalan Ke tetangga samping gitu kan Jadi Ya ruang tamu itu kayak sesuatu yang harus ada gitu Nah mungkin kalau zaman sekarang Kenapa klien minta dihilangkan ruang tamunya ya Karena Eee Metode Bertetangga zaman dulu Itu sekarang Mungkin gak terlalu umum lagi Jadi kalau Dibilang mau terima tamu siapa Tetangga gak akan ada yang main kesini Kalau saudara ya Masuk aja ke rumah Mungkin Jadi mungkin Kenapa Tadi Kak Rilis bilang Biasanya kliennya minta dihilangin sih Ya either Mengurangi budget Atau Atau memang mungkin Udah gak relevan lagi dengan sekarang Sekarang kan Sekarang kan siapa-siapanya kan Instagram, Facebook Itu ya Mungkin Mungkin ya Saya Mungkin 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 saya nambahin sedikit Eee Kurang lebih sih sebenernya Mirip ya soal kultur kali ya Kulturnya sekarang sudah Sudah berbeda Tapi Eee Kalau dari sisi saya melihat dari sisi developer tadi ya kalau misalnya ngomong developer saya selalu melihat dari banyak faktor terutama dari nilai ekonominya biasanya kita perlu tahu kira-kira dia develop di daerah mana marketnya itu yang disasar kelasnya berapa karena kita harus tahu harga jualnya, kira-kira dia mau mengejar harga jual berapa sih, nah itu marketnya itu berarti umur rangenya keluarga yang kelasnya berapa jadi apakah ini rumah kedua akan jadi rumah kedua atau jadi rumah ke satu nah itu terpengaruh juga terhadap kulturnya, luasannya pun di WPC developer juga tahu kan luasannya kecil mungkin ruang tamu bisa kita reduksi, kita hilangkan ruang tamu bisa kita pindahin ke Starbucks nah tapi kalau yang rumah orang tua yang udah sepuh atau apa mungkin dia butuh area juga yang berbeda jadi kita bisa lihat dari dari faktor dari faktor apa ya dari faktor ekonominya juga gitu dalam melihat dan dalam mencari alasan kenapa dibutuhkan atau tidak dibutuhkannya sebuah ruang tamu kayak gitu sih dari saya mungkin kalau saya sih melihat dari generasinya juga ya meskipun saya berbeda generasi dengan mereka tapi saya yakin bahwa ruang tamu itu bisa diwakilin oleh WhatsApp jadi anda gak perlu ke rumah tetangga atau namu Pak RT saya tinggal tolong dikirim dong ininya nanti saya gini 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 nanti bahkan ngirimnya pakai gojek gitu dan sebagainya jadi esensi ruang tamu hilang karena teknologi kalau menurut saya jadi akhirnya takutnya mau bazir gitu loh kayak gitu aja sih ruang tamu pun kalau masih ada cuma buat di foto di posting supaya ini ruang tamunya masih lucu masih bagus esensi untuk fungsinya sih udah hilang kalau menurut saya jadi tips buat anda yang ingin bertamu ke rumah Ren Katili colek aja Instagramnya Arsitek Lutropis nah dia akan jawab semuanya pertanyaan kedua Mas Ren tentang kenapa atapnya Mas Ren seperti itu dan kenapa atapnya Mas Rili seperti itu kalau misalnya terjadi perpecahan di Arsitek Slide mbak tadi mbak menjawab ya jadi gini loh mbak ketika kita mendesain bunian ada faktor usernya gitu ya kebetulan user saya ini juga sorry lahannya agak cukup luas besar gitu lahan yang kita bikin yang di rumah yang tadi misalnya kalau dilihat tamannya itu cukup luas gitu bahkan nanti minggu depan kan mulai masuk tanaman nih ada tukang kebun yang dia panggil untuk untuk ngatur si tanamannya itu kebayangnya jadi dia termasuk user yang gak suka ngotong-ngotongin nyiram-nyiram gitu jadi saya melihat bahwa oke fungsi taman sudah diwakilin ada beberapa ada inner court ada di luar seperti ini kedua tadi yang misalnya atap tadi duck kenapa gak dijadiin taman kenapa harus di double layer tadi sebenarnya tadi karena ada konsep kenyamanan thermal itu ingin dicapai nah kalau saya dari segi dari segi tropical building tadi bahwa sebenarnya yang paling efektif mendinginkan ruangan di daerah tropis itu adalah meneduhkan dan mengalirkan udara cuman itu dengan berlapis-lapis pun panas itu akan akan merambat secara konduksi sehingga mau gak mau ya meskipun tadi di beberapa tebal panah dan sebagainya oke lah panas menyerap disitu tapi ketika malam hari dia akan berpendar dan itu akan masuk ke dalam itu dari teori yang sangat ideal gitu ya jadi gak usah diukur juga sih mbak tapi saya melihat begini kenapa di daerah tropis ketika ada pohon ada orang di bawahnya dia bisa tidur padahal panas karena teduh dia ada microclimate dan suhu suhu di bawah pohon itu lebih rendah dibanding suhu yang tidak berkanopi tadi jadi itulah yang akhirnya saya pikir secara efektif yang paling mungkin cocok paling cocok dengan si user yang tadi adalah dengan menedukan itu toh dia juga gak mau panas-panasan oh iya dia gak suka dia gak suka kena matahari mbak jadi dia tuh anti masuk klub anti-anti ya panas jadi dia memang benar-benar memang jadi setiap permasalahan pasti punya penyelesaian nah mungkin di kasus kami berdua pendekatan yang saya lakukan itu pas dengan si usernya jadi seperti itu mungkin kalau misalnya ketemu orang yang memang insis saya senang taman mungkin itu jadi pertimbangan yang lain ini 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 gak mau jawab lu gara-gara lu oke oke seperti tadi saya bilang kita juga sedang live di blueprint di blog.blueprim.com slash live dan saat ini saya juga sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui live tersebut nah saya akan minta mas Riki dari blueprint untuk membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke blog blueprint.com silahkan mas halo selamat sore semua sebenarnya pertanyaannya kita tadi kasih cuma satu oke jadi gak beberapa cuma dapat satu oke saya coba bacakan dari mas Santoso Sukangto ya juga profesinya seorang asitek pertanyaannya ditunjukkan untuk mas Revano oke untuk mas Revano nih pertanyaannya bangunan Revano secara bentuk dan konstruksi terbilang futuristik dan unik saat mendesain bagaimana pertimbangan tentang maintenance-nya di masa depan misal keawetan material oke sekian pertanyaannya satu aja terima kasih oke terima kasih blueprint.com silahkan mas Revano maintenance-nya oh justru gini karena kita ya dulu kita sering bikin bentukan kayak tadi misalnya gitu ya saya pernah ada satu kasus satu-satunya bangunan yang saya itu akhirnya gak terbangun terus kita ganti total bangunannya bangunannya bentuknya jauh kalau dibandingkan yang tadi jauh lebih menantang lah benar-benar itu cantilevernya hampir 14 meter melayang gitu ya pokoknya secara konsep ruangan juga aneh tapi waktu kita presentasi itu justru bangunan yang seperti itu kontranya akan sangat banyak nah dari situ saya belajar bahwa setiap kali kita mendesain yang bangunan-bangunan yang bentuknya mungkin gak umum atau serah struktur aneh dan apa itu selalu kita persiapkan dengan baik apapun itu misalnya contoh tadi twist and shot itu pada saat saya mendesain itu saya sudah menyambangin kantor kontraktornya padahal kontraktornya belum tahu siapa saya tanya dulu ini pakainya nanti seperti apa dan apa kenapa? karena saya gak mau proyeknya itu pada saat saya presentasi banyak kelemahannya jadi saya biasakan justru semakin bangunannya semakin aneh saya pastikan gak boleh ada yang salah jadi dalam artian kalau bersihkan itu tangganya lewat mana kalau kaca ini lewat mana ya kan strukturnya seperti apa itu saya justru sudah tahu precise kalau yang semakin aneh kalau yang semakin gak aneh saya kan aman ya bolehlah strukturnya nanti nyusul boleh jadi saya punya kebiasaan itu karena dari pengalaman saya pernah ada satu bangunan yang sebenarnya saya sangat pengen itu terbangun gagal akhirnya bentuknya jadi jadinya kotak doang mas soni yang foto juga monolithic house itu cuma kotak beton gitu gak ada kliennya tapi saya gak suka pengennya gitu ya kan itu bener-bener totally berubah gitu karena saya salah gitu pada saat presentasi klien tanya kan kalau mau gini gimana saya gak bisa jawab salah kalau gini gak bisa jawab jadi saya biasakan setelah kejadian itu lima tahun lalu harus perfect semuanya saya tahu pembantu lewat mana bersih seperti apa tukang AC seperti apa itu sampai ke video strukturnya oke itu semoga menjawab pertanyaan buat rekan-rekan yang menonton live streaming kita di blubin.com untuk pertanyaan saya buka satu sesi lagi sesi terakhir sebelum kita close acara ini iya oke satu penanya mas ini waktunya sesi peer review loh antar pembicara oh gitu iya satu penanya habis itu kita peer review bersama ya iya satu aja ya oke satu aja silahkan mas masih di depan masih di depan iya nama saya Maito interior semaksudnya makanya ini mungkin masalah yang apa ya yang sering berdepin lah sama desainer Pak Sultan apalagi jadi soal sewaktu kita berkata klien karena kliennya ini adalah suatu projek yang kita berpikir bahwa itu lumayan buah kursiqnya lumayan musiknya kita bisa bioperasi idealisme kita main tapi kita pentok sama budget proposal kita gak masuk bagus nah itu gimana maksudnya mungkin dari bahwa Pak itu ada masukkan kalau misalnya menghadapi projek yang sebelumnya itu yang memang karena apa lagi yang challenge buat dikerjain tapi untuk dari segi proposal desain kita tuh gak masuk apakah kita kasih itu berupa yaudahlah buat semacam para projek lah yang penting kita dapat aja persiapannya atau kemudian oke saya menangkap mas saya pikir mas Riri tepat dibuat jawab untuk pertanyaan-pertanyaan tipe ini silahkan mas Riri kalau saya prinsipnya once project leads to another project jadi kalau memang kamu memang cocok dengan projek itu ya kamu boleh ambil tapi kalau misalnya kamu punya komitmen konsistensi dan karakter yang mau kamu pertahankan menurut saya proses menjadi arsitek atau pembesan itu bukan semata-mata karena projeknya tapi karena spirit dan manifesto yang mau dibagikan jadi kalau bisa lihat tadi karya-karya kita semua masing-masing punya karakteristik yang dikembangkan berdasarkan latar belakang dan pemikiran mereka masing-masing jadi kalau misalnya proposalnya gak diterima dan itu memang sebetulnya karakter desain yang mau kamu sampaikan di setiap projek ke depan ya itu gak perlu harus kamu paksakan untuk projek itu tembus tenang aja mungkin nanti projeknya kliennya datang ke saya oke gitu aja makasih tadi sebelum kita hadir disini kita bertepak sudah sepakat bahwa kita akan saling bertanya kita beri nama itu forum arsitektur arsitek peer review mungkin ini akan jadi pilot project buat kita di forum arsitektur arsitek untuk kita saling bertanya nah saya minta anda teman-teman untuk bertanya kepada salah satu saja tentang apa yang sudah dipresentasikan tadi supaya kita bisa membahas sama-sama boleh berupa kritik boleh berupa pertanyaan jadi silahkan kita mulai dari umur ya umur kita mulai dari yang lebih senior kepada rekan-rekan silahkan mas Ren bertanya kepada siapa dan akan dijawab saya rasa nanti pertanyaannya kita pooling dulu supaya kita bisa langsung saling menjawab oke silahkan mas mungkin karena saya yang paling apa itu lah itu ya saya nanya Garepano ya sebenarnya ini harusnya yang terkaitan dengan dengan projectnya atau pribadinya boleh gak? boleh gak boleh oh gak boleh gak boleh harus pro daik lah ya Allah tadi gue gak berhatiin oke gak kiri mau tanya pribadi enggak dari semua project tadi yang meletak pilih tadi kita udah sempat ngobrol ya yang dateng ke mas Revano itu orang yang general yang gak misalnya kayak ke saya pokoknya mau bikin ke rumahnya dia tau dia maunya apa karena udah cocok nah dari semua tadi klien-klien tadi kalau saya langsung ngomongin mana yang yang menurut challengingnya paling tinggi paling besar ketika mengerjakan 5 project yang disampaikan tadi pengen tau aja dan bagaimana solusinya ketika menghadapi klien yang yang menurut mas tadi paling challenging gitu oke sebelum Revano menjawab Liri silahkan pertanyaan siapa singkat saja saya mau nanya ke mas Ren oh enggak ya gak mungkin ya saya ke RealReach dia kali ya kebagian satu-satu mungkin saya penasaran sama bambu ya bambu karena saya tau RealReach mungkin dulu ya dengan risetnya keluar satu project-project yang ya pasti punya cerita dibalik sebuah proses yang akhirnya di desainnya itu bisa kita lihat bersama tapi tiba-tiba ini keluar ada saya baru perhatikan di Rich punya ketertarikan sama bambu gitu sejauh mana sih dan apa latar belakangnya kamu jadi punya orientasi kesitu karena menurut saya bambu itu sesuatu yang roots-nya itu sangat dalam gitu dalam apa ya memanfaatkan dan terutama lebih ke arsitektur nah terus kedepannya kira-kira ada gak sih karakteristik yang mau dibangun dari arsitektur bambu gitu karena arsitektur bambu itu udah banyak dari japan dulu ke sekarang apa yang akan keluar dari arsitektur bambu yang bla-bla-bla dengan definisi-definisi yang apa gitu nah itu penasaran saya sebetulnya terima kasih diri diri tentang bambu terima kasih diri tentang klien Kofedarevano sekarang Kak Rich silahkan deliver pertanyaan siapa boleh siapa aja boleh boleh Revano lagi boleh 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 berupa komentar misalnya anda mengkomentari salah satu atau ketiga tiganya saya jadi bingung tapi jadi basit pasren aja tadi ya bagus keputusan anda bagus pasren apa namanya kalau Kak Rich masih mau berpikir Revano dulu silahkan Revano mau berpikir berat soalnya silahkan sambil pikir ya Kak Rich mungkin ke Mas Riri ya memang saya mau tanya ke Mas Riri saya kan ketemu Mas Riri waktu itu di Semarang kan ya 2 2 sombong ya bener kan berapa itu ya 2 2 tahun lalu ya waktu itu masih gendut walau ya enggak enggak gini waktu saya pertama kali ketemu Mas Riri itu kan dia waktu itu tunjukin break break gitu breaknya break-break lama gitu deh break lama gitu ya eh tau gak kesan saya apa gitu eh saya tuh eh ini jujur ya saya tuh sangat kagum kenapa sangat kagum karena ini serius gitu karena karena dia jelek menurut saya gitu serius-serius saya waktu liat gitu kan oh ini orang hebat banget kenapa gitu Mas Riri itu waktu nunjukin break itu yang lama-lama menurut saya tuh jelek banget tapi semakin kesitu semakin kesitu itu luar biasa perkembangannya gitu sampai saya mikir makanya dulu dia waktu presentasi dia juga bilang eh itu yang duduk di belakang gak usah khawatir deh saya dulu juga gak ngerti mau jadi arsitek ya saya percaya omongan itu sebenernya desainnya kayak gitu gitu tapi terus dia tunjukin nice project nice project terus saya ikuti semakin project ke seni-seni itu menurut saya tuh luar biasa luar biasa karena saya aja sampe berani ngomong nih di depan umum jelek bener gak ya kan berarti kan luar biasa saya nih terus terakhir yang tadi rumah tadi juga ada yang di presentasi yang ada apa namanya apa turunnya buka dikit gini keluar dikit ada metalnya keluar dikit itu cuman keren juga nah saya pengen tanya gini mungkin share kali ya kan orang bisa seperti itu pasti itu punya entah tekad yang luar biasa atau bisa juga gak tau malu atau banyak faktornya banyak faktornya banyak tapi menurut saya itu perjalanan seorang riri aku sampai sekarang itu saya sangat respect dan semua jempol saya kasih ya kan kalau mungkin masa ang gitu pas muda saya lihat juga wah ini ini sudah seperti itu gitu kan tapi kalau sekarang lihat gak kalah nih ya kan maksudnya Mas Riri itu apa maksudnya ini itu sadar atau gak sadar gitu apa sadar bahwa memang aku harus belajar terus apa yang bisa di-share untuk yang lain karena saya sendiri sebagai rekan arsitek itu lihat Mas Riri itu luar biasa jujur saya lihat itu luar biasa gitu oh tambah bagus tambah bagus terus gitu luar biasa gitu nah mungkin nanti bisa di-share sedikit ke yang lain oke terima kasih Mas Stefano karena terus terang untuk berbagi kepada anda semua saya pernah bicara langsung sama Mas Riri saya tanya sama Riri pertanyaannya begini Mas Riri oh iya saya nanya ya gini deh Mas Riri apa yang achievement yang pernah anda atau sekarang anda dapat ini ini by plan atau by accident dan dia jawab by plan jadi dia harus menjelaskan plannya apa itu menarik menarik ada pertanyaan tambahan sebelum kita paneling oke thank you ini buat Mas Ren saya pikir sebelum menjelaskan sebuah di audit ini saya pikir pasti ada backgroundnya ya backgroundnya kenapa sih harus dibawakan studio arsitek untuk tropis begitu ada background ada idea jadi background itu kan jadi background itu kan Mas Riri yang Mas Riri saya tahu kan dari zaman mungkin apa sih yang membuat backgroundnya itu pertama yang kedua idea apa dan sampai apa sih yang Mas Riri bisa evaluasi terhadap karya Mas Riri sendiri apa yang masih harus bisa di improve lagi jadi itu jadi lebih dari background idea sama evaluation kan arsitektual tropis kan tentang performance gitu itu terima kasih Gun punya 4 penanya yang saya rasa harus di jawabnya 3 SKS penuh tapi karena waktunya juga gak terlalu banyak saya minta teman-teman penjawabnya gak terlalu panjang dan silahkan saya rasa kita mulai dari ini karena tadi yang nanya apa Mas Ren dulu saya rasa lepano dulu deh untuk menjawab pertanyaan tentang klien tentang klien challenging oh sebenernya gini kalau dibilang challenging itu setiap project itu cuma tergantung arsiteknya aja kalau kitanya lagi ngotot pasti jadi challenging bener kan kalau memang kita lagi gak niat ya gak challenging juga kliennya minta apa ya kita lagi memang gak ada yang bener-bener nge-drive kita untuk harus seperti itu jadi sebenarnya kalau dibilang project challenging itu kalau menurut saya sebenarnya gak terlalu bener kalau dibilang kliennya sebenarnya yang suka cari gara-gara arsiteknya kok bukan kliennya memang kita lagi pengen banget seperti ini gitu kan rata-rata seperti itu kalau kliennya menurut saya mirip-mirip lah semua lah ya soal mau bagus murah cepet pokoknya kira-kira seperti itu yang challenging kan kalau ide kita berseberangan dengan dia nah kalau kalau tadi proyek yang tadi sebenarnya paling challenging yang terakhir yang twist and shop house jadi ceritanya gini klien itu masih ada hubungan saudara dengan saya karena masih ada hubungan saudara biasalah dia minta harga spesial harga spesialnya pokoknya maunya segini udah bayarnya gini nah saya digituin saya bare saya bilang boleh gak apa-apa tapi kamu gak boleh request satu pun di rumah ini satu pun gak boleh deal gak dia bilang deal-deal gak apa-apa dia pikir lumayan diskonya gede biarin aja udah gitu deal nih kita salaman dalam hati sini eh liat lu rasain dulu ya nanti ya pokoknya gua kerjain gitu murah banget soalnya harga bukan event saudara tuh harga kayak harga mantan istri kali ya anyway lah seperti itu nah jadi pada saat mendesain yang tadi twist and shot itu memang saya hanya bawa ego saya biasanya saya gak pernah nih saya biasanya kebalikan malah kliennya maunya apa ini gini saya layanin sekali-kali egois lah jadi proyek itu tuh totally saya gak ngurusin kliennya nah kliennya pertama kali lihat desainnya itu kaget itu kaget loh seriusnya rumah aku bikin kayak gini dan gini dan apa tapi untungnya setiap kali saya mendesain itu saya pastikan tadi kan semakin aneh saya pastikan ilmu-ilmu arsitekturnya itu gak boleh ada yang salah arah matahari view nya ruas ruangan pencapaian itu gak boleh ada yang salah nah tapi dia tetap nolak itu jadi proyek itu pertama linea lihat desainnya itu dia nolak jadi tadi saya sempat cerita juga proyek itu saya inget sekali selama 6 bulan hampir tiap malam tuh saya telepon sama klien itu 1-2 jam jadi malam ini dia bilang oke besok dia ragu-ragu lagi dia pergi sendiri ke kantor minta sama anak kantor direvisi nanti anak kantor laporan ke saya saya telepon lagi memastikan dia gak berubah pikiran saya pokoknya dalam hati enak aja lu bayar murah tapi minta sekarang mau ngatur-ngatur seperti itu nah itu ceritanya menarik juga karena tadi saya juga sempat cerita sama mas Ren dua anak kantor saya sampai resign kenapa resign karena mereka merasa dunia arsitektur terlalu gila harus ngurusin klien sampai setiap hari kliennya datang ke kantor eh coba dong ganti dong seperti itu tapi saya ngotot pokoknya saya korbankan waktu saya harus seperti itu tapi ya untungnya ini bukan cerita cinta bertepuk sebelah tangan dalam artian pada saat pembangunan klien lihat bangunannya sangat suka setiap hari dia ada disitu setiap hari ini ini bukan di lebih-lebihkan setiap hari klien saya itu ada disitu jadi saya kalau mau janjian ketemu saya gak pernah telepon dan apa saya tahu jam 4 dia ada disitu setiap hari jadi kadang saya lewat gitu saya cuman bunyiin klakson gitu kan woi pulang-pulang woi gitu terus dia gak apa-apa keren-keren suka-suka gitu dan pada saat rumah itu jadi istrinya juga bilang ke saya thank you banget kamu the best architect dan segala macem dan segala macem buat dia loh ya ya saya apa untungnya gak gak sebelah tangan kalau sebelah tangan pun saya masih tetap happy sih sebenernya gak peduli juga tapi ini cinta dua orang maksudnya kalau dia gak suka pun saya sebenernya gak peduli tapi dia suka banget ya udahlah akhirnya apa happy ending terakhirnya baiknya bahagia semuanya tepuk tangan buat Rekwando Satria Kak Riks boleh berbagi tentang bambu dan planning Kak Riks tentang bambu tadi apa bambu bambu itu very powerful material yang apa yang generalisasi terhadap bambu itu banyak sekali yang sampai ke desain material bambu Indonesia yang buku-bukunya itu kecil itu sebenernya jadi langkah untuk bisa lepas dari stereotip tradisional buku-buku kecil meaning berarti bambu yang kualitas yang kita baik buat kayak kualitas scaffolding 8 cm, 10 cm, 12 cm kalau keep it free size dengan harga kira-kira 8.000 sampai 15.000 jadi kriterianya itu nah di ranah ini sebenernya penemuan penemuan dari kiasian dari tradisional ke arah scientific engineering itu masih langkah sebenernya nah sebenernya memang tapi ada bahaya juga karena begitu spannya terlalu lebar lebih dari 4 meter itu ada resiko karena begitu buku-bukunya digunakan panjang dan tidak kuat dia harus dibuat semacam rumpun nah disinilah menurut saya ada semacam karakter yang kuat dari material yang ada di bambu Indonesia tadi saya mau pambu kodas karena ada 116 jenis bambu di Indonesia itu kan kaya banget ya nah maksud saya jurninya itu towards untuk mengenali dan kemudian kalau katanya mas Evan ya memainkan mengenali dan kemudian memainkan nah selama ini ya sebelum kenal bambu nih 3 bulan yang lalu itu bahasanya concrete, steel, kayu jadi sesuatu bahan yang udah industrial dan begitu menilai detailingnya itu detailing industrial udah bisa ketebak gitu loh gap dan sebagainya nut dan sebagainya udah bisa ketebak nah ini perjalanan yang towards yang something yang unseen menurut saya itu satu yang kita bisa have a pleasure towards that nah apa sih itu bambunya kedepannya itu mungkin gimana sebenarnya hypothesisnya kalau saya pikir lebih ke bahwa setiap material itu tidak pernah singgulat itu juga digunakan di dalam satu buah karya kompleksitas yang juxtaposition jadi bener-bener diperbandingkan secara ekstrim kalau bisa setiap material itu punya kelebihannya dan semua dikombinasikan itu kayaknya jadi seru gitu jadi gak singular gitu satu buah yang monolitik kalau ke monolitik pasti ada something yang bisa di tweak dari doingnya yang bisa membuat dia jadi kombinasi lain jadi lebih kompleksi itu mungkin agak rumit ya tapi kayaknya itu kebayang gitu oke tepuk tangan buat kak Rich jawabat mas Riri silahkan tentang bagaimana merubah image jelek menjadi luar biasa banget jadi sayangnya lebih ke tips yang bisa dibagikan pembelajarannya itu sebenernya karena saya pikir kalau ngeliat apa namanya wajah temen-temen penasaran banget sebenernya apa yang terjadi dan gak cuman ilmu loh iya saya dulu ketemu itu pakaiannya itu jelek tambah-tambah ganteng lu gak kayak gini loh mukanya minyakan baju kotak-kotak gitu sponsored by salah satu brand di mall silahkan lagi ini abis ini ntar malam kita makan bareng ya saya terakhir luar biasanya tadi saya hitung ada 20 kali kalau gak salah sebenernya saya bukan luar biasa saya biasa di luar saya biasa main apa ya mungkin tipsnya saya orang yang suka tantangan terus juga arsitektur saya kenal memang telat bisa dibilang mungkin temen-temen mahasiswa mahasiswi disini udah lebih mencintai arsitektur kalau datang disini kalau saya enggak makanya waktu itu saya sempat agak nyasar dikit ke media justru disitu saya merasa saya justru banyak belajar terinspirasi dan entah kenapa gitu jalan saya mulai terbuka menjadi arsitekt gitu nah mungkin bisa dibilang waktu awal-awal jelek yang namanya juga trial and error gitu ya saya belajar lagi dari nol makanya waktu itu saya ngambil kuliah lagi S2 di Trisati saya memperdalam ilmu arsitektur saya buat saya arsitektur itu menurut saya bukan cuman sepeda profesi saya selalu bilang di presentasi saya bahwa arsitektur itu menurut saya adalah pilihan hidup jadi saya menikmati untuk terus berkembang arsitektur itu buat saya cocok karena sesuatu yang random sesuatu yang kalau kita udah bosan kita bisa berpikir kayak mas rewitch gitu kan pasti ada kejemuhan juga dengan concrete apa-apa tiba-tiba bermain bambu nah itu menurut saya terus selalu bisa menjadi apa ya menjadi jawaban-jawaban dari pertanyaan hidup saya yang membosankan gitu nah makanya menurut saya saya tidak mempelajari arsitektur tapi saya mau menikmati itu nah kenapa saya bisa sampai disini dari yang tadinya jelek dibilang saya udah lumayan gitu ya ya karena endorsementnya pas loh enggak enggak saya beli sendiri nih saya itu punya pengalaman di korporasi selama 6 tahun gitu terus saya sampai ke satu titik dimana saya ngerti soal manajemen manajemen karena saya bilang arsitektur itu nggak bisa kita treat sebagai personal ini adalah sebuah industri ini kita kita harus punya sebuah planning kita harus punya sebuah sistem kita harus punya sebuah target goals nah saya belajar dari situ itu soal manajemen dimana saya di tahun pertama tahun kedua 3456 sampai sekarang di tahun ketujuh jadi planning saya 10 tahun ke depan sebenarnya saya udah tentuin saya ajak teman-teman kantor saya untuk sama-sama kita berkembang bersama di luar dari kita berkarya sistem itu berjalan dengan sendirinya gitu jadi mungkin teman-teman sini ada arsitekt saya biok jadi setiap tahun saya pasti bikin rapat kerja gitu untuk menentukan yang pertama mungkin as a business plan kayak gimana as a brand kayak gimana as a personal orang-orang di dalamnya groupnya seperti apa nah that's why kenapa sedikit demi sedikit mulai saya menata diri berbenak berdandan sehingga dia sehingga sampai saat ini gitu kalau misalnya mau jelasnya mungkin nanti kita bikin formasi mesia khusus buat saya ya baiknya ya nanti saya kasih tips-tipsnya lebih jauh lagi gitu dan saya banyak belajar dari teman-teman semua senior-senior itu tentu buat buat buka buat saya makasih oke silahkan sesi penutup dan jawaban terbaik dari orang terbaik silahkan mas Ren jadi kayaknya nanya kenapa sih namanya studio arsitekt tropis gitu ya ada tropis-tropis ya jadi sebenernya ini gak cuman kayak tadi saya udah jelasin dulu tuh saya ini kalau ditarik mundur saya terdampar lah di sebuah negara namanya yang kita tahu sangat full of technology dan sebagainya tapi saya akhirnya menemukan satu kampus namanya Tropen Technology Institut Tropen Technology jadi membahas arsitektur tropis itu aneh sih sebelum saya ketika saya ah cobalah paling saya cepat nih buliahnya gitu nah disitu akhirnya memang saya belajar arsitektur tropis dari sisi yang gak pernah saya bayangkan dari sisi orang orang luar gitu jadi melihat hal-hal yang dari pandangan mereka gitu dan ternyata memang berbeda dari pandangan mereka kalau kita kan dulu saya yakin anda temen-temen disini ketika mata kuliah arsitektur tropis udah langsung pencahayaan alami pengudaraan alami gitu aja gitu di tempat saya waktu saya belajar saya dikenalkan 14 iklim di dunia di semua dibedah satu-satu sehingga apa yang menyebabkan faktor itu dan bagaimana meresponnya ketika kita tahu 14-14 nya kita tahu apa yang paling spesifik untuk tropis lembab atau rainforest climate itu akan berbeda nah disitulah pas pulang ke Indonesia agak bingung tuh mau kerja ngelamar kok ya terlalu tidak muda gitu ya mau bikin sendiri juga belum ada modalnya akhirnya sebenernya nama arsitektur tropis sendiri itu munculnya dari sosial media saya orangnya sangat sosial media banget saya yakin disini ada tadi mention-mention saya ya yang receh-receh ini ya saya yakin kita jangan pulang dulu kita harus bikin kelinci-kelincian kayak tadi ya jadi itu ini dari jadi kalau ditanya kenapa namanya itu ya karena ada ilmunya terus saya ingin sebenarnya menularkan lah ini sedikit buat siapapun gitu kalau karena mahasiswa syukur kena klien apalagi gitu ya jadi klien nantinya gitu terus kalau kedepannya apa nah saya sih merasa bahwa saya gelarnya juga master of engineering saya mungkin dibanding teman-teman yang bertiga ini saya orang yang paling melihatnya sangat-sangat teknologi hitung-hitungan yang ribet tadi itu dibanding form dan sebagainya sehingga daripada capek ya mulai ngulik-ngulik lagi bentuk saya senang berkolaborasi orangnya di tempat di kantor saya saya cuma punya tiga arsitek sebenarnya kantor saya seminggu cuma buka tiga hari selebihnya mereka boleh ngapain aja karena saya gak terlalu peduli yang saya pedulikan adalah deadline tanggal segini selesai bahkan anda tahu yang bikin presentasi saya ini adalah arsitek saya yang lagi di Melbourne luar biasa itu saya kejar pokoknya kelar nih malam ini gitu lo mau dimana juga terserah artinya apa in technology kita tinggal di sesuatu yang yang gak manual gitu loh enggak saya boleh lah umur udah mendekati 50 tapi kalau bisa casing doang gitu ya insta saya tuh 20 gitu ceritanya heavy saya bisa sama mas sederis juga ya 45 menit kita arsitek kita 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 arsiteknya mencreate sesuatu bener kalau kalian gak happy kalian boleh menciptakan sesuatu buat orang lain karena anda mengenalkan sesuatu ketidak happyan so jadi arsitek harus happy dulu karena dengan kita menyenangi hidup kita kayak Riri tadi dia happy kita akan menularkan itu bahkan dari tarikan garis bener coba kalian ludrak gitu ya lembur kepala panas gitu terus bisa menciptakan sesuatu yang nyaman saya sih mikir hah itu kan lo yang mikir gitu ya lo yang lihat juga nah makanya di kantor saya kita klub anti-anti lembur anti lembur-lembur gitu ya pokoknya itu lah intinya sih ke depannya ya kita akan bikin kaos ya arsitek anti lembur bener ya sponsor anti lembur-lembur anti lembur-lembur jadi pokoknya itu sih jadi ke depannya setelahnya simple sih saya gak mau aduh udah umur segini ya akhirnya aku juga maksud gue gini jalanin aja gitu ya dengan tropical architecture saya yakin semua orang disini punya ilmunya cuman mungkin harus diselipkan karakter kalian masing-masing dalam menciptakan itu gitu sehingga punya task yang berbeda udah lah itu aja dulu oke tepuk tangan dari anda semua kita akan sangat baik untuk menutup forum architecture arsinesia hari ini dan saya rasanya gak harus memberikan terlalu banyak kesimpulan karena sebenernya apa yang tergambarkan dari empat pembicara dengan huruf depan nama mereka R 4 R kita ini menggambarkan seperti ini loh arsitek di generasi ini yang tentunya akan saya melihat ada banyak teman-teman yang lebih muda umurnya yang akan menggantikan kami nantinya tapi di generasi ini kira-kira pemikiran-pemikiran seperti itulah yang akan ada pemikiran tentang iklim pemikiran tentang teknologi pemikiran tentang bangku dengan tentang klien yang sedemikian kompleks dan itu semua akan menyempurnakan arsitektur di Indonesia jadi kalau kita mau mengendorse arsitektur di Indonesia ini loh generasi muda arsitektur kita dan saya pikir gak ada salahnya untuk meminta anda untuk aplaus kembali untuk lain kalinya untuk forum arsitektur arsitektur akhir kata Mas Trevano Satria Riri dan Ren dan saya sendiri signing off sampai jumpa di yang akan datang oke terima kasih boleh kasih tepat tangan yang luar biasa untuk para presenter dan moderator kita sebagai ungkapan terima kasih Mas jangan pada pergi dulu di sini sebagai ungkapan terima kasih kami kami akan memberikan cenderamata untuk Boydance yang luar biasa ini Mbak Imel bisa minta ke depan Mbak oke terima kasih banget buat lima yang ada di panggung hari ini Mas Trevano Satria Rini Syarif Riri Riri dan umat saya Ren juga di Istiawan seru banget ya sore ini saya sampai foto-foto isunya gak kata-kata simbol terlihat di Instagram dan kita melihat bahwa di panggung ini meskipun sama-sama arsitektur tapi sudah kelihatan banget bahwa tidak hanya proyek berbeda tapi juga pemikiran pengolahan arsitektur yang berbeda dan juga solusinya berbeda dengan keunikan masing-masing dan kita harap masing-masing ke depannya semakin menajamkan apa yang sudah diakini karena dalam arsitektur tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar, absolut untuk terus maju ke depan untuk itu saya minta bantuan teman-teman dari Artu Indonesia dan Imaging untuk bisa memberikan kenang-kenangan sedikit kenang-kenangan karena banyaknya sharing tidak akan terbalas oleh kami sertifikat dan juga Arsitektur Indonesia yang terbaru ini untuk Mas Raiwano Mas Raiwano ini teman kuliah saya seangka kan kira-kira kelihatan kita kan tidak kalah seumur tadi ngomong umur kita seangkatan loh di e-school di London tapi beda jenisnya dari kita beda umurnya oke buat Mas Riri Sarif terima kasih banyak sharingnya luar biasa selalu luar biasa seperti biasa Mas Riri makin top ya terima kasih terima kasih sekali di atas sharing arsitektur tropisnya dan lelucutnya yang membuat semua tertawa terima kasih Mas Rini sebagai moderator yang luar biasa hari ini kita foto bersama dulu terima kasih 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 Buat teman-teman semua, jangan pulang dulu karena di belakang masih ada coffee break, teh coffee dan makanan, dan sebelumnya kami senang sekali kalau teman-teman bersedia untuk foto bersama di sini. Kita lurus-lurusin kaki sambil kita ke depan, kita foto bersama yuk sama 5 pembicara ganteng. Dan lucu hari ini, lucu banget kawa-kawa terus, gara-gara itu tuh.